Di langit berbintang yang dingin dan gelap, sebuah meteorit yang sangat besar melayang dengan tenang, seperti bahtera di atas ombak. Seorang pemuda berbaju putih duduk bersila di atas meteorit tersebut. Matanya sedikit tertutup, auranya melonjak, dan lingkaran kekuatan suci yang kuat berputar di sekelilingnya. Tiba-tiba, pemuda berbaju putih itu membuka matanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat kekejauhan. Di sana, lima sambaran petir melesat seperti anak panah. Dari jauh, mereka tampak seperti lima anak panah petir. Tatapan Zuowen berubah serius, lima sambaran petir itu sangat kuat, dan sasarannya adalah dia. Klon Devor berada di titik terobosan. Aku tidak bisa membiarkan kelima orang ini mengganggu terobosannya. Zuowen bergumam dengan suara rendah. Dia menginjak kaki kanannya dan menembak ke langit berbintang. Dia menghunus pedang galaksi ametis agung di tangan kanannya dan menebasnya secara horizontal. Cahaya pedang ungu melesat seperti tsunami dan memblokir lima sambaran petir yang melesat. Hah! Terdengar dengusan menghina, cahaya pedang hancur, dan lima sambaran petir mendarat di depan Zuowen, memperlihatkan lima sosok. Kelima orang ini semuanya mengenakan baju besi yang berkilauan. Mereka tinggi dan kuat, tapi mata mereka tidak bernyawa. Pemimpinnya tingginya sembilan kaki. Pandangannya pertama kali tertuju pada Sunfire Bat di tangannya. Dia menemukan bahwa Sunfire Bat bergetar hebat, api di permukaannya melonjak seolah-olah akan terbang keluar dari tangannya kapan saja. Sepertinya pedang api dao ekstrim benar-benar ada padamu. Kalau begitu, kamu adalah Zuowen. Orang ini menyingkirkan Sunfire Bat dan memandang Zuowen dengan acuh tak acuh, wajahnya tanpa ekspresi. Zuowen sedikit mengernyit. Dia tidak mengenal kelima orang ini, tetapi sejak orang ini menyebutkan pedang api dao ekstrim, dia sudah menebak asal-usul mereka. Kamu dikirim oleh Leiki. Zuowen bertanya dengan suara yang dalam. Sepertinya kamu tahu banyak. Karena kamu tahu itu Tuan Leiki, maka ikatlah dirimu dan ikutlah bersama kami ke Sekte Ilusi Suram. Pemimpin itu berkata tanpa ekspresi. Maaf, saya tidak suka dimanipulasi oleh orang lain. Zuowen menggelengkan kepalanya dan tiba-tiba membentangkan sayap naga obor di punggungnya, melarikan diri dari meteorit itu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Pria jangkung itu menggelengkan kepalanya, lalu dia menginjak kaki kanannya dan menghilang di tempat juga. Melihat lima orang yang mengikuti di belakangnya, tatapan Zuowen berubah suram. Dia tidak mengira mereka akan mengikutinya begitu dekat. Kecepatan mereka tidak lebih lambat dari kecepatannya ketika dia mengaktifkan Torque Dragon Wings. Lei panjang. Pria jangkung itu sedikit tidak sabar, dan dia memberi isyarat kepada empat orang lainnya dengan matanya. Seketika, petir meledak, dan empat lainnya bergegas ke belakang pria jangkung itu, petir keluar dari tubuh mereka. Petir pada mereka berlima bukanlah kekuatan dewa, melainkan kekuatan bencana guntur. Aura bencana guntur pada mereka berlima jauh lebih kuat daripada dewa sejati lainnya. Mereka adalah makhluk menakutkan yang telah mengalami setidaknya lima belas bencana guntur. Lima orang yang terbungkus petir itu seperti simpul naga petir. Mereka bergabung bersama dan berubah menjadi naga petir raksasa yang dipenuhi aura bencana petir yang mengerikan. Aduh! Begitu naga petir terbentuk, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Seolah-olah ia telah berteleportasi, dan muncul tidak jauh di belakang Zuowen. Ia membuka mulutnya untuk melahap, dan petir yang mengerikan meledak, memancar ke segala arah. Bang! Zuowen mengerang, dan tubuhnya terkena sambaran petir. Dia merasa mati rasa berkali-kali, dan sayap naga obor di punggungnya tidak mendengarkan perintahnya, mengepak tidak teratur. Untungnya, Zuowen mencabut sayap naga obornya dan menebas lebih dari seratus kali dengan pedang galaksi ungu agungnya dalam sekejap. Lampu pedang yang pekat memenuhi ruang di depan Zuowen, membentuk dinding lampu pedang berwarna ungu dalam upaya memblokir petir yang datang. Bang! Dinding cahaya pedang hanya diblokir selama tiga tarikan napas, dan kemudian runtuh. Namun, selama tiga napas waktu inilah Zuowen membentangkan sayap naga obornya lagi. Dia meletakkan tangannya di sisi tubuhnya, dan seperti pesawat ulang-alik, dia terjun ke depan. Dia cukup cepat dalam melarikan diri. Di kepala naga petir, mata pria jangkung itu dingin. Dia segera mengendalikan naga petir besar itu untuk terus mengejar Zuowen. Saat ini, Zuowen tidak lagi ceroboh. Dia mulai menggunakan kekuatan dowel, menempelkannya ke sayap naga obor, menyebabkan kecepatannya terus meningkat. Namun, Zuowen juga menemukan bahwa seiring dengan peningkatan kecepatannya, naga petir di belakangnya juga meningkat. Seolah-olah naga petir itu belum sepenuhnya terbangun sebelumnya, dan sekarang perlahan terbangun. Setelah ia benar-benar terbangun, ia akan menjadi sangat menakutkan dan tidak normal. Pria dan naga itu sangat cepat. Mereka langsung menembus langit berbintang, melewati sistem bintang satu demi satu. Raungan naga yang menakutkan menyebar di langit berbintang, menyebabkan rasa takut muncul di hati orang-orang. Pada saat ini, banyak ahli sistem bintang yang mereka lewati memandang ke langit, menyaksikan naga petir besar mengejar sosok pemuda berjubah putih. Apalagi saat merasakan aura bencana petir yang lebat dan menakutkan dari naga petir, banyak ahli yang menghindarinya, tidak berani mendekatinya. Pada saat yang sama, banyak kesadaran ilahi diperluas ke langit berbintang. Banyak ahli ingin melihat siapa sebenarnya pemuda berjubah putih yang dikejar oleh naga petir yang menakutkan itu. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa pemuda yang dikejar adalah dewa pengetahuan satu bencana yang sejati, banyak ahli yang memperlihatkan ekspresi terkejut. Apa yang dilakukan pemuda berjubah putih itu? Dia benar-benar berhenti. Mungkinkah dia ingin bertarung melawan naga petir? Seharusnya begitu. Naga petir itu sangat menakutkan. Aku menemukan bahwa ada lima dewa sejati di dalam naga petir. Terlebih lagi, aura bencana petir dari lima dewa sejati terlalu menakutkan. Mereka telah mengalami setidaknya lima belas bencana guntur terutama kultifator di depan naga, dia mungkin telah mengalami delapan belas bencana guntur. Apa? Itu sangat menakutkan. Barisan seperti itu benar-benar dapat membunuh dewa sejati tiga bencana biasa dalam sekejap. Dari mana asal lima pembudidaya naga petir? Para ahli sistem bintang di dekatnya memperluas kesadaran ilahi mereka dengan penuh minat, menyelidiki konfrontasi antara naga petir dan pemuda berjubah putih di langit berbintang. Tentu saja, sebagian besar kultifator mengira pemuda berjubah putih itu sedang mendekati kematian. Di hadapan naga petir yang begitu menakutkan, dewa sejati satu bencana sedang mendekati kematian. Ini Zua Wen, saya tidak menyangka akan bertemu orang ini di sini. Benar-benar pencarian yang sia-sia. Jauh dari naga petir di langit berbintang, ada dua sosok berdiri di sana dengan tenang. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berjubah hijau. Selain lelaki tua itu, ada seorang wanita muda dengan ekspresi menawan. Kakek, kita tidak perlu memprovokasi Zua Wen, kan? Aku merasa pria ini tidak sederhana, mata wanita menawan itu penuh dengan kerumitan saat dia bergumam pelan. Orang tua berjubah hijau itu melambaikan tangannya dan berkata, Hong San, kamu tidak mengerti sama sekali. Orang ini sangat lemah. Hak apa yang dia miliki untuk memiliki jusro api dan vena mineral kuning tua? Sia-sia saja orang ini memilikinya. Mengapa kita tidak mengambilnya dan meninggalkannya di perusahaan perdagangan Jiang Hong kita? Kami cukup beruntung kali ini. Kami menemukan Zua Wen selangkah lebih maju dari Luopengfei. Kali ini, barang orang ini akan menjadi milik perusahaan perdagangan Jiang Hong kami. Zua Wen tidak asing dengan mereka berdua. Mereka adalah Wuhan dan Hong San dari perusahaan perdagangan Brahma Terminus Star Jiang Hong. Sejak Zua Wen melarikan diri dari pasukan gabungan Wuhan dan Luopengfei, Wuhan dan Luopengfei telah mengirimkan pasukan mereka sendiri untuk mencari jejak Zua Wen. Wuhan dan Luopengfei bahkan pergi mencarinya secara pribadi. Meskipun mereka terkejut ketika mengetahui bahwa Zua Wen telah membunuh Song Jiahau, mereka tidak menyerah untuk mencari Zua Wen karena itu. Mereka jelas bahwa orang ini pasti mengalami pertemuan yang hebat baginya untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Selain itu, dia dengan santai mengeluarkan begitu banyak jusro api. Oleh karena itu, mereka menduga orang ini sangat kaya. Selama mereka dapat menemukan orang ini, perusahaan dagang mereka dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi dan menekan dua perusahaan dagang lainnya. Tetapi, mata Hong San berkedip. Ketika Wuhan kembali, dia tidak menyembunyikan masalah Zua Wen dari Wuhan. Awalnya, Hong San ingin Wuhan merekrut Zua Wen. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan berselisih dengan Zua Wen pada akhirnya. Sekarang, Wuhan sepertinya kerasukan iblis dan tidak mendengarkan nasihatnya sama sekali. Meskipun Zua Wen telah memenjarakannya, dia menepati janjinya dan pada akhirnya membiarkannya pergi. Hal ini membuat Hong San memiliki kesan yang baik terhadap Zua Wen. Namun, dia tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Tidak, tapi, orang tua ini harus menjatuhkan orang ini. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Wuhan menjentikan lengan bajunya dengan sedikit ketidaksenangan, dan kemudian melesat ke arah Zua Wen. Walaupun naga petir sangat kuat, Wuhan adalah ahli tahap pertama langit hampa. Dia tidak takut akan hal itu. Wajah Zua Wen muram, dia ingin membawa naga petir menjauh dari tempat klon Devor menerobos. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang tidak ingin dia temui di sini. Wuhan, lelaki tua itu, benar-benar meninggalkan daerah perbatasan. Dia benar-benar seperti hantu yang masih hidup. Mata Zua Wen muram, bintang Brahma Fin terletak di perbatasan wilayah Brahma besar. Biasanya, Wuhan tidak akan meninggalkan Brahma Fin star kecuali dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Namun, dia muncul di sini. Dia takut target Wuhan adalah Zua Wen. Kamu tidak bisa melarikan diri. Naga guntur menatap Zua Wen dengan dingin, sudut mulutnya dipenuhi rasa dingin. Tidak bisa melarikan diri. Anda terlalu banyak berpikir, alasan kenapa aku membawamu ke sini adalah karena aku punya pembantu. Zua Wen meringkuk di sudut mulutnya. Lalu, dia melihat Wuhan di kejauhan. Wuhan perlahan mendekati Zua Wen. Wuhan, yang sedang terbang menuju Zua Wen, tiba-tiba mendengar suara Zua Wen di kepalanya. Senior Wuhan, aku masih punya 10 barel jus roh api dan vena mineral kuning misterius setinggi 70 ribu kaki. Jika kau membantuku mengalahkan naga petir, hadiah ini akan menjadi milikmu. Wuhan tercengang. Kemudian, dia mencibir dengan dingin dan berkata, Zua Wen, aku tahu kamu masih memiliki banyak barang. Permintaanmu terlalu sedikit. Jika kamu tidak ingin mati, berikan semua cincin rohmu. Kalau begitu, orang tua ini mungkin mengampuni nyawamu. Begitu Wuhan mengatakan itu, Zua Wen tersenyum. Dia telah menunggu Wuhan mengatakan itu. Naga Guntur, yang sedang menghadapi Zua Wen, tiba-tiba menoleh ke Wuhan. Pria jangkung itu menatap Wuhan dengan dingin dan berkata, kamu berani meminta semua barang anak ini. Kamu sungguh berani. Mata Wuhan terfokus saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian hanyalah lima dewa sejati satu bencana. Bahkan jika kalian telah selamat dari banyak bencana petir, bagaimana kalian bisa menjadi lawan sutihan? Jika kalian tidak ingin mati, keluarlah dari di sini. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya nanti. 1972. Wuhan mengira dia salah dengar. Dia pernah melihat orang sombong sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Lima orang dihadapannya hanyalah dewa sejati satu bencana, namun mereka berani memanggilnya, Wuhan, seorang sampah langit hampa. Bagaimana mereka bisa begitu sombong? Pada saat ini, hati Wuhan terbakar amarah, tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan lingkaran emas, yang dia lemparkan ke Zouan. Cahaya keemasan yang menakutkan meledak dari tengah lingkaran emas, yang kemudian berubah menjadi pilar emas, menjebak Zouan di dalamnya. Zouan tidak melawan, tapi menatap dingin ke arah Wuhan dan Leilong. Dia tahu dia telah mencapai tujuannya. Lingkaran emas yang diambil Wuhan tidaklah sederhana. Itu mungkin senjata dewa sejati kelas atas. Bahkan Zouan tidak akan bisa memecahkannya dengan mudah. Namun, Zouan tidak peduli, karena klon Devor berada pada saat kritis untuk menerobos. Begitu Devor menerobos ke alam dewa sejati, kekuatan bertarungnya akan sangat menggemparkan. Bahkan jika dia tidak sekuat Wuhan, Wuhan tidak akan mampu membunuh klon Devor. Adapun lingkaran emas yang tidak berarti ini, tidak akan mampu menjebak Zouan pada saat itu. Hong San, jagalah anak ini. Hari ini, lelaki tua ini akan memberi pelajaran yang baik kepada kelima orang yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa begitu sombong setelah selamat dari belasan bencana petir? Dewa sejati satu bencana tetaplah dewa sejati satu bencana, bukan dewa sejati guntur ekstrim yang legendaris. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Wuhan jelas marah. Dia adalah seorang ahli langit hampa, seorang ahli puncak di Brahma Finstar. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan menghormatinya. Siapa yang berani menghinanya? Kemudian, Wuhan mengeluarkan sebatang tongkat panjang dengan paku di permukaannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menerkam Lei Long. Lei Long tidak mau kalah. Dia mengayunkan ekornya, mengeluarkan sejumlah besar cairan petir, yang kemudian mengalir mundur, langsung menelan Wuhan. Dalam sekejap, Wuhan dan Lei Long bertabrakan. Suara ledakan yang mengerikan masih terdengar di telinga semua orang. Kekuatan suci yang mengerikan meluap ke segala arah, seolah-olah seluruh langit berbintang akan meledak. Indra Surgawi di sekitarnya menyusut ketakutan, dan para penguasa galaksi terdekat memindahkan galaksi mereka menjauh dari medan perang yang menakutkan, gemetar ketakutan. Sikuya mengendalikan lingkaran emas dan terbang jauh dari medan perang sebelum berhenti. Dia kemudian memandang Zouan dengan ekspresi rumit dan berkata dengan rasa bersalah, Zouan, maafkan aku, aku. Bibir Zouan membentuk senyuman dingin, tetapi dia tidak menjawab. Atau lebih tepatnya, dia tidak mau repot-repot menjawab. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu bersama Sikuya, dia merasa Sikuya adalah orang yang dapat dipercaya. Sayangnya, apa yang terjadi selanjutnya mengecewakan Zouan. Dia tahu bahwa Wuhan tidak akan menemukannya tanpa alasan dan menyerangnya. Sikuya pasti mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan pada Wuhan. Melihat ekspresi dingin Zouan, wajah Hong San menjadi pucat. Dia menggigit bibir bawahnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan sekarang tidak akan ada gunanya. Zouan, dari mana asal usul Leilong itu? Kenapa kamu dikejar oleh Leilong itu? Sikuya bertanya lagi. Zouan mencibir, lalu mengapa kamu dan Wuhan mengejarku? Bagiku, kamu hanyalah serigala dari suku yang sama. Wajah Sikuya kembali pucat. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Pertarungan Wuhan dan Leilong menjadi semakin intens, dan cakupan pertempuran menjadi semakin luas. Semakin banyak galaksi di sekitarnya yang tidak punya pilihan selain mundur. Wuhan bahkan menggunakan jembatan langit ilusi di tubuhnya, dan kekuatan bertarungnya meningkat ke tingkat yang menakutkan. Wuhan mengayunkan batang besi di tangannya. Dengan satu ayunan tongkat, ruang di sekitarnya mulai runtuh. Keruntuhan ini membentuk cincin yang padat di sekitarnya. Sungguh pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Bang, bang, bang. Runtuhnya langit berbintang membentuk gelombang tekanan yang mengalir ke tubuh Leilong, menyebabkan Leilong mengeluarkan suara gemuruh dan tanpa sadar terpaksa mundur. Mati untukku. Wuhan mendengus dingin. Dia memegang tongkat panjang dan bergegas ke depan Leilong. Dia mengangkat batang besi di atas kepalanya dan menghancurkannya. Batang besi itu membangkitkan energi yang menakutkan dan ganas. Saat tongkat itu jatuh, rasanya seperti batu yang jatuh ke air. Di ujung batang besi, lapisan-lapisan ruang runtuh berbentuk cincin terbentuk satu demi satu. Leilong berada di tengah-tengah keruntuhan ini, dan dia terus mengaum dan melolong. Hujan badai Di kepala Leilong, pria jangkung itu membentuk segel aneh dengan kedua tangannya. Keempat pria di belakang kepala Leilong meledak, dan Leilong yang besar itu roboh. Tubuh keempat pria yang meledak itu berubah menjadi cairan petir yang masuk ke tubuh pria jangkung itu. Cairan petir mulai menggeliat dan berubah, dan pada akhirnya, pria jangkung itu bertambah tinggi dan tinggi. Dalam sekejap, tingginya 10 ribu kaki. Pria jangkung itu mengepalkan tangan kanannya, dan cairan petir mengembun di telapak tangan kanannya, membentuk bilah petir yang ramping. Gemuruh Bila pria jangkung itu menebas batang besi, dan ruang runtuh yang diciptakan oleh batang besi itu sepenuhnya dimusnahkan oleh bilahnya. Wajah Wuhan muram saat dia mundur. Saya benar-benar tidak menyangka orang ini memiliki kartu truf seperti itu. Namun, saya tidak bisa berlarut-larut seperti ini. Saya harus menghadapinya secepat mungkin dan menyingkirkan Suawan. Wuhan cemas. Dia yakin pertempuran di sini telah menyebabkan keributan besar sehingga mungkin menarik perhatian Luo Pengfei. Bagaimanapun, Luo Pengfei telah meninggalkan Brahma Finstar dan meninggalkan perbatasan. Dia benar-benar tidak ingin bertemu Luo Pengfei. Tongkat pemadam jiwa. Memikirkan hal ini, Wuhan mengayunkan batang besi di tangan kanannya. Meskipun serangan Wuhan ini terlihat biasa saja, namun saat serangan ini dilepaskan, sebenarnya ada perasaan yang menghancurkan hati seseorang. Bang! Tongkat itu hancur, dan manusia petir besar itu terlempar. Dadanya ambruk. Namun, manusia petir itu tidak lemah. Saat batang besi itu jatuh, manusia petir itu memegang pedang di tangan kanannya dan menebas di depan Wuhan. Untungnya, Wuhan mengelak tepat waktu, dan luka dalam muncul di perutnya. Darah muncrat. Wajah Wuhan berubah. Dia menatap manusia petir itu dengan galak. Dia tidak mengira dewa sejati begitu kuat. Apalagi saat manusia petir itu telah menyatu dengan lima dewa sejati. Kekuatannya sebanding dengan Void Sky Yideng. Di dalam Golden Hoop, murid Zwa Wan menyusut saat dia melihat pemandangan itu. Kekuatan bertarung pria petir itu bahkan membuatnya bergidik. Di saat yang sama, dia bahkan lebih takut pada Leiki. Hanya bawahan yang dia kirim saja yang sangat menakutkan. Jika Leiki datang secara pribadi, bukankah Zwa Wan akan mencari kematiannya sendiri? Bang! Wuhan dan si petir bertarung lagi. Kali ini, keduanya bertukar cedera dengan cedera, menukar nyawa dengan nyawa. Mereka tidak menahan diri sama sekali. Setiap kali mereka bertabrakan, mereka meninggalkan luka yang mengerikan di tubuh mereka. Zwa Wan melihat pemandangan itu dalam diam. Sementara itu, di luar Golden Hoop, mata indah Hong San dipenuhi kekhawatiran. Bahkan dia tidak menyangka pria petir itu sekuat itu. Dia mulai mengkhawatirkan Wuhan. Pada saat ini, cahaya bersinar di mata Zwa Wan. Dia tampak bahagia. Klon Devor, yang bersembunyi di asteroid, akhirnya berhasil menembus alam dewa sejati. Di langit berbintang jauh dari medan perang, sebuah asteroid besar meledak, berubah menjadi pecahan batu. Zwa Wan yang berpakaian hitam perlahan keluar. Raungan binatang yang mengguncang bumi keluar dari tubuh Zwa Wan yang berpakaian hitam. Raungannya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Setelah menerobos ke alam dewa sejati, kemampuan bawaan Devor lainnya akhirnya dikembangkan. Zwa Wan yang berpakaian hitam bergumam. Mata pemakan surga di gelabelannya mulai retak. Pupil hitam pekat itu berubah, berubah menjadi bentuk petir ungu kehitaman. Setelah Devor menerobos ke alam dewa sejati, kemampuan bawaan barunya telah mengubah mata pemakan surga menjadi mata guntur surgawi. Mata guntur surgawi telah mengubah petir ungu kehitaman di mata pemakan surga menjadi energi petir yang halus. Energi petir ini disebut petir surga. Dalam ingatan Devor yang diwariskan, petir surga sangat menakutkan. Dikatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat dihancurkan. Apapun yang disentuh oleh petir surga akan dihancurkan oleh kekuatan mengerikan dari petir surga. Terlebih lagi, kehancuran seperti ini tidak dapat dibuat ulang. Sekalipun seseorang adalah ahli langit hampa, jika petir langit menyambar mereka secara langsung, luka mereka tidak akan mudah sembuh. Karena petir surga yang menakutkan inilah banyak penggarap di wilayah surga takut terhadap Devor. Bahkan para ahli langit hampa pun takut dengan energi petir surga semacam ini. Namun, klon Devor baru saja menerobos ke alam dewa sejati, dan mata guntur surgawi baru saja berubah. Jadi, hanya ada sedikit jejak petir surga yang tersisa. Selain itu, semakin banyak heaven lightning yang digunakan, semakin sedikit yang tersisa. Dengan kata lain, jejak petir surga di mata guntur surgawi Zuawan hanya dapat menyerang satu kali. Saatnya melihat bagian utamanya. Mata Zuawan yang berpakaian hitam dipenuhi dengan niat membunuh yang melonjak saat dia bergegas ke arah di mana tubuh utama terperangkap. Sekarang klon Devor telah menerobos ke alam dewa sejati, ditambah dengan dua hadiah bawaannya yang besar, Wuhan mungkin tidak dapat membunuhnya bahkan jika dia berada di puncaknya. Terlebih lagi, Wuhan kelelahan akibat pertarungan dengan manusia petir dan terluka parah. Oleh karena itu, Zuawan yang berpakaian hitam bahkan lebih tidak takut. Pada saat ini, pertarungan antara Wuhan dan manusia petir telah mencapai klimaksnya. Tempat di mana mereka berdua berdiri dipenuhi angin astral yang tak ada habisnya. Baik Wuhan maupun manusia petir memiliki banyak bekas luka, terutama manusia petir. Tubuhnya dipenuhi luka dan memar, dan auranya lemah. Di sisi lain, Wuhan jauh lebih baik. Namun, dia hanya sedikit lebih baik dari manusia petir. Kondisinya tidak optimis sama sekali. Kamu akan menyesalinya. Beraninya kamu menghalangi Tuan Leiki dari sekte pantomku. Matilah kamu. Mata si petir itu galak. Tak lama kemudian, dia menghentakkan kaki kanannya dan mundur, lari ke kejauhan. Leiki dari sekte hantu. Wuhan kaget dan jantungnya bergetar. Dia tidak menyangka bahwa manusia petir itu adalah bawahan Leiki. Jika dia tahu, dia pasti tidak akan berani melawannya. Saya tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Jika tidak, perusahaan perdagangan Jiang Hong dan saya akan tamat. Mata Wuhan dipenuhi dengan niat membunuh. Tentu saja, dia pernah mendengar nama Leiki. Dengan kekuatannya dan perusahaan perdagangan Jiang Hong, mereka hanyalah semut di mata Leiki. Setelah manusia petir melarikan diri dan melapor kembali, dengan karakter Leiki, perusahaan perdagangan Jiang Hong akan tamat. Memikirkan hal ini, Wuhan memuntahkan seteguk esensi darah ke batang besi. Pada saat yang sama, dia dengan panik menyerap energi dari jembatan langit ilusi yang dilepaskan. Tongkat pemadam jiwa. Wuhan menggunakan tongkat yang sama seperti sebelumnya. Namun, tongkat yang dia gunakan sekarang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Tongkat itu sepertinya mampu menghancurkan apapun. 1973. Ah! Ceritan yang mengental darah bergema di ruang berbintang. Manusia petir yang sangat besar itu hancur berkeping-keping oleh tongkat pemadam jiwa, berhamburan menjadi tetesan cairan petir yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Wuhan pucat, dan langkah kakinya lemah. Dia telah menggunakan seluruh esensi darahnya untuk melakukan gerakan ini, dan sesuai dengan ekspektasinya, manusia petir itu akan terbunuh. Menghembuskan napas pelan, Wuhan memelototi Zuhaun yang terjebak dalam lingkaran emas tidak jauh dari situ. Dia yakin Zuhaun tahu tentang asal-usul manusia petir itu, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak awal. Wuhan bahkan curiga Zuhaun sengaja memikat manusia petir itu ke sini. Mengingat bahwa dia telah membunuh bawahan Leiki, Wuhan merasakan gelombang ketakutan yang berkepanjangan, tetapi lebih dari itu, dia diliputi amarah. Zuhaun, kamu membuatku marah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Izinkan saya bertanya, apakah manusia petir itu benar-benar bawahan Leiki? Wuhan berhenti di depan lingkaran emas, menatap dingin ke arah Zuhaun yang terjebak di dalam. Hong San juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak menyelah. Dia hanya menonton dalam diam. Itu benar, manusia petir itu memang bawahan Leiki. Menurut Anda apa yang akan terjadi pada Anda dan perusahaan perdagangan Jiang Hong jika Leiki mengetahui bahwa Anda membunuh bawahan Leiki? Zuhaun mencibir. Kamu mendekati kematian. Wuhan sangat marah, dan dia melepaskan ikatan lingkaran emas itu. Gatfors melonjak dari tangan kanannya saat dia meraih Zuhaun, ingin menariknya ke depannya. Zuhaun merasakan tekanan kuat menekan tubuhnya, membuatnya sulit bergerak. Namun, Zuhaun tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sebaliknya, dia mencibir. Wuhan secara alami melihat ekspresi wajah Zuhaun, dan jantungnya berdetak kencang. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Suara mendesing. Tiba-tiba, ledakan sonic yang mengerikan datang dari belakang Wuhan. Kemudian, Wuhan menyadari bahwa gerakannya menjadi lamban. Roh api penyucian yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya entah dari mana. Jiwa halus ini seperti tali yang kuat, mengikat erat anggota tubuh Wuhan, menyebabkan gerakannya menjadi lamban. Saat gerakan Wuhan menjadi lamban, tekanan pada tubuh Zuhaun juga terhenti. Zuhaun segera melepaskan pedang Tundervire. Suara mendesing. Pedang Tundervire memuntahkan api hitam yang mengerikan dan menyerang dahi Wuhan. Murid Wuhan mengerut. Dia mengeluarkan raungan rendah dan memanggil jembatan surgawi ilusi. Jembatan ilusi raksasa yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi muncul di belakang Wuhan. Energi mengerikan yang terkondensasi di jembatan ilusi, segera melenyapkan jiwa halus di sekitarnya. Pada saat yang sama, Wuhan melepaskan diri dari pengekangannya. Enyahlah. Wuhan memegang batang besi di tangannya dan tiba-tiba mengayunkannya, menghantam pedang api guntur dengan keras. Dengan dentang, pedang api guntur terlempar, namun Wuhan juga terpaksa mundur lebih dari sepuluh langkah oleh serangan kuat pedang api guntur, yang memicu luka di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Sialan, kekuatan bajingan tua ini lumayan. Bahkan dengan luka serius seperti itu, dia masih bisa menunjukkan kekuatan sekuat itu. Hari ini, aku akan membunuhmu. Saat pedang api petir terlempar, Xiaohei muncul di gagang pedang. Dia kemudian mengendalikan pedang api petir untuk berbelok dan terus menyerang ke arah Wuhan. Api kecil, darah kecil, pergi. Potong dia. Saat pedang api guntur menyerang lagi, dia segera memanggil pedang api tertinggi dan pedang abadi darah. Setelah pedang abadi darah dipanggil, ia meraung keras, seolah meningkatkan keberaniannya. Pada saat yang sama, ia diam-diam mengikuti di belakang pedang api tertinggi. Blood Immortal telah berkultivasi sampai sekarang, tapi dia hanyalah senjata dewa sejati tingkat rendah. Terlebih lagi, material tubuhnya jauh lebih lemah daripada pedang api guntur. Selain itu, Blood Immortal takut mati, jadi dia tidak akan menyerang di depan. Bang Bang. Kekuatan pedang api tertinggi sangat mengerikan. Saat mengenai batang besi Wuhan, nyala api yang ekstrim mengikuti batang besi tersebut dan menyebar ke lengan Wuhan, hampir membakar lengan Wuhan menjadi abu. Tongkat pemadam jiwa. Wuhan menggunakan tongkat itu lagi dan mengayunkannya dengan keras. Seketika, pedang api tertinggi dihempaskan kembali. Tangannya gemetar dan wajahnya semakin pucat dan lemah. Pada saat ini, Zhuo Wen berpakaian putih telah memanfaatkan celah antara mundurnya Wuhan dan menyapu ruang kosong Wuhan. Dia menebas dengan pedang ilahi galaksi ungu agung, dan bulan ungu muncul. Bersama dengan penguatan makna dao kelima, itu terpotong secara besar-besaran. Wuhan terkejut sekaligus marah. Serangan Zhuo Wen terlalu tepat waktu. Bahkan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dalam keputus asaan, Wuhan hanya bisa mengepalkan tangan kirinya dan memukul bulan ungu dengan keras. Pochi. Dengan muncrat darah, Wuhan mundur puluhan langkah lagi. Kemudian, separuh tangan kiri Wuhan dipotong, dan darah terus menetes. Zhuo Wen, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku akan mengambil nama keluargamu. Serangkaian pemukulan pasif ini menyebabkan Wuhan merasa sangat marah di dalam hatinya. Banyak ahli di sekitarnya yang memperhatikan pertempuran ini sangat terkejut. Meskipun Wuhan terluka parah dalam pertempuran dengan manusia petir, dia tetaplah ahli langit void. Seperti kata pepatah, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Seorang ahli langit hampa yang terluka parah bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh Dewa Sejati Bencana Pertama. Namun, pemuda di depan mereka tiba-tiba meledak dengan kekuatan tempur dan memaksa Wuhan ke dalam kondisi yang menyedihkan. Hal ini tidak terbayangkan oleh banyak orang. Wuhan dengan panik mengerahkan kekuatan jembatan langit ilusi. Jembatan langit ilusi yang membentang melintasi langit berbintang menjadi lebih cemerlang dan berwarna. Bahkan dari jauh, seseorang bisa merasakan energi mengerikan yang keluar dari ilusoris skybridge. Di saat yang sama, luka di tangan kiri Wuhan berangsur-angsur sembuh. Zwa Wen yang berpakaian putih dengan tenang bertarung dan mengayunkan pedang ilahi galaksi ungu yang agung. Jembatan langit ilusi yang tidak lebih lemah dari Wuhan muncul di kehampaan di belakangnya. Wuhan, yang dengan panik mengerahkan kekuatan jembatan langit ilusi dengan tujuan membunuh Zwa Wen, membeku di tempat ketika dia melihat jembatan langit ilusi di belakang Zwa Wen. Jembatan langit ilusi, Anda seorang kultifator void sky. Wuhan berseru tanpa sadar. Maaf saya tidak. Mata Zwa Wen berbinar. Dia tidak melepaskan jembatan langit ilusi untuk melawan tetapi untuk mengintimidasi Wuhan. Dia telah menunggu Wuhan tertegun sejenak. Zwa Wen berpakaian hitam, yang bersembunyi di kegelapan, diam-diam muncul di belakang Wuhan dan meninju punggung Wuhan. Permukaan pukulan ini terbungkus bekas petir hitam. Petir ini bukanlah petir biasa, tapi bakat bawaan kedua dari Sky Thunder dari Devor Doppelganger, Sky Thunder Eye. Sekarang, Zwa Wen yang berpakaian hitam hanya memiliki jejak petir surgawi di tubuhnya, jadi dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang. Bang! Sebuah kekuatan yang mengerikan memicu ledakan yang memekakkan telinga di langit berbintang. Kemudian, tinju yang dibungkus dengan Sky Thunder mendarat di punggung Wuhan. Off! Wuhan telah menemukan Zwa Wen berpakaian hitam saat dia muncul. Namun, gerakan Zwa Wen yang berpakaian hitam terlalu cepat. Jelas sekali bahwa pukulan ini telah dipersiapkan sejak lama. Wuhan hanya bisa menyaksikan tinju Zwa Wen yang berpakaian hitam mendarat di punggungnya. Namun, meskipun Wuhan tidak bisa menghindari pukulan ini, dia langsung mengerahkan kekuatan jembatan langit ilusi untuk membentuk lapisan pertahanan yang tidak teratur dan indah yang menyerupai jaring laba-laba. Wuhan yakin bahwa lapisan pertahanan ini adalah kekuatan jembatan langit ilusi. Bencana belaka, Dewa Sejati tidak akan mampu menghancurkannya. Retakan! Namun, yang aneh adalah saat pukulan ini mengenai lapisan pertahanan, lapisan pertahanan seperti jaring laba-laba langsung runtuh dan pukulan tersebut mendarat dengan keras di punggung Wuhan. Petir macam apa ini? Saat pukulan ini mendarat di punggung Wuhan, petir yang melilit tinju itu langsung mengalir ke tubuh Wuhan seperti cacing. Hatinya langsung hancur oleh petir. Petir tidak berhenti di situ. Mereka menyebar melalui jantung Wuhan menuju organ internalnya. Mereka sangat cepat bahkan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Kemana pun petir lewat, organ dalamnya tidak bisa lepas dari nasib hancur. Berengsek! Wuhan kaget. Dia segera menarik jembatan langit ilusi ke dalam tubuhnya dan menggunakan energi kuat dari jembatan langit ilusi untuk memblokir petir yang mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Meski begitu, ilusoris Skybridge nyaris tidak mampu menghalanginya. Saat ini, wajah Wuhan pucat. Dia tidak menyangka petir yang dilepaskan oleh Zwawen begitu menakutkan. Jika dia mengetahuinya, dia pasti tidak hanya akan membuat lapisan pertahanan saja. Bahkan jika dia terluka parah, dia tidak akan membiarkan pukulan itu menyentuh tubuhnya dan membiarkan petir memasuki dunia batinnya. Pada saat yang sama, Zwawen berpakaian putih telah tiba di depan Wuhan. Pedang ilahi galaksi ungu agung mendarat di pinggang Wuhan tanpa ampun. Of! Wuhan memuntahkan setegup darah. Organ dalamnya berantakan saat dia dikirim terbang. Saat Wuhan dikirim terbang, pedang api guntur ditembakkan dengan sangat cepat dan memotong tangan kanan Wuhan. Dia mengambil cincin roh dan tanpa malu-malu membakar tangan kanan Wuhan menjadi abu. Dia mengomel, tangan bajingan tua itu bau. Lebih baik dibakar saja. Ayo pergi! Wuhan mengucapkan kata ini dengan susah payah. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan mengambil Hong San yang kebingungan dan melarikan diri ke kejauhan. Kondisi Wuhan saat ini terlalu buruk. Pertama, dia terluka parah oleh manusia petir. Kemudian, petir Zwawen yang berpakaian hitam mengalir ke tubuhnya. Organ dalamnya terasa sangat sakit seperti terbakar. Jika Wuhan tidak menggunakan energi jembatan langit ilusi untuk menekan petir hitam, organ dalamnya akan terbakar menjadi abu. Zwawen diam-diam menyaksikan Wuhan dan Hong San membakar esensi darah mereka dan segera melarikan diri. Dia tidak terus mengejar mereka. Kecepatan Wuhan terlalu cepat. Bahkan jika dia mengejarnya, akan sulit baginya untuk mengejarnya. Terlebih lagi, dia melepaskan petir mengerikan di dalam tubuh Wuhan. Biarpun dia tidak mati, itu akan sangat merepotkan. Selain itu, cincin roh Wuhan diambil oleh Xiaohei, jadi dia tidak berencana mengejar mereka. Setelah menyingkirkan Zwawen berpakaian hitam dan pedang api guntur, Zwawen juga meninggalkan tempat ini. Keributan di sini terlalu besar. Dia takut hal itu menarik perhatian beberapa ahli langit ilusi di dekatnya. Tentu saja, Zwawen tidak berani tinggal lama di sini. Tidak lama setelah Zwawen pergi, seorang pria parubaya muncul di langit berbintang ini. Orang ini memiliki tatapan suram, hidung bengkok, dan ekspresi kejam. Itu adalah aura bajingan Tua Wuhan. Tampaknya bajingan Tua Wuhan bertarung hebat dengan ahli langit ilusi di sini. Aku ingin tahu siapa lawan bajingan Tua Wuhan itu. Pria parubaya mengamati sekeliling dengan divine sense-nya dan kemudian diam-diam meninggalkan tempat ini. 1974 Domain Brahma Agung Perbatasan Ruang Angkasa Seberkas cahaya melintas di langit dan berhenti di sebuah meteorit. Poci Cahaya memudar, menampakkan dua sosok. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berjubah biru. Dia memegangi dadanya dan muntah darah. Wajahnya sepucat salju dan napasnya pendek. Dahinya basah oleh keringat dingin. Kakek, kamu baik-baik saja. Wajah cantik Hong San berubah drastis. Dia buru-buru mendukung Wuhan dan bertanya dengan mata memerah. Wuhan terbatuk beberapa kali dan berkata dengan susah payah, aku baik-baik saja. Ayo cepat kembali ke bintang Brahma. Aku harus kembali mengasingkan diri. Lukaku terlalu serius. Hong San mengangguk sedikit, tapi matanya yang indah dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia tidak bisa tidak memikirkan Zua Wen. Dia tidak menyangka kekuatan Zua Wen akan menjadi begitu menakutkan. Bahkan Wuhan, seorang ahli yang telah naik ke surga void, berada dalam situasi yang sulit. Kakek, jangan memprovokasi Zua Wen itu di masa depan, kan? Dia, Hong San tiba-tiba berkata. Wuhan menghela nafas dan melambaikan tangannya. Kami tidak akan memprovokasi Zua Wen itu lagi. Sebaliknya, Zua Wen ini akan datang ke perusahaan perdagangan Jiang Hong kami. Saya harus pulih sesegera mungkin. Kali ini, saya salah. Zua Wen ini bukanlah seseorang dari perdagangan Jiang Hong kami perusahaan mampu memprovokasi. Berpikir bahwa Leiki pun mengejar Zua Wen, dan memikirkan kekuatan Zua Wen, Wuhan menyesal mengejar Zua Wen. Dia hanya mencari masalah untuk dirinya sendiri. Mendesah, ayo pergi. Wuhan melambaikan tangannya dengan putus asa dan meninggalkan meteorit itu bersama Hong San. Zua Wen melintasi langit berbintang, alisnya berkerut. Menilai dari fakta bahwa Leiki telah mengirim orang untuk menangkapnya, dia sudah terungkap. Adapun siapa yang membocorkan informasi tersebut, Zua Wen memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Entah itu Yin Bingyun, yang telah ditangkap oleh Leiki, atau Jing Sue dan Niboxue dari Galaksi Akasia dan Galaksi Lautan Buku. Zua Wen memiliki pemahaman tentang kepribadian Yin Bingyun. Dia merasa Yin Bingyun tidak akan dengan mudah mengungkapkan informasinya, jika tidak, dia tidak akan menyerahkan pedang api Dao Ekstrim kepadanya. Memikirkan hal ini, Zua Wen mengambil langkah maju dan menghilang di tempat seperti pesawat ulang alik, terbang menuju Lautan Buku dan Galaksi Akasia. Zua Wen berdiri di atas Book Ocean Galaksi, matanya dingin saat dia berteriak, Niboxue, keluar dari sini. Suaranya seperti guntur, menyebar ke seluruh Book Ocean Galaksi dan mendarat di telinga setiap penggarap di galaksi. Kemudian, satu demi satu, Indra Ketuhanan muncul dan mendarat di Zua Wen. Semua orang memandang Zua Wen dengan aneh, dan beberapa bahkan berpikir ada yang salah dengan kepala Zua Wen. Dari mana datangnya bocah bodoh ini? Beraninya kamu begitu sombong? Apakah nama Master Sekteni adalah nama yang bisa kamu panggil dengan santai? Seorang lelaki tua berjubah panjang bergegas mendekat dengan sedikit rasa jijik di matanya. Begitu dia tiba, dia membentuk cakar dengan tangan kanannya dan menyerang kepala Zua Wen. Dia sebenarnya ingin membunuh Zua Wen. Zua Wen memandang lelaki tua di depannya dalam diam, matanya dipenuhi niat membunuh. Dia tidak mengenal lelaki tua ini, tapi dia sebenarnya mencoba membunuhnya begitu dia tiba. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia, Zua Wen, adalah orang yang penurut? Po Chi Sayangnya, sebelum lelaki tua itu bisa mendekati Zua Wen, seberkas cahaya menyapu lehernya seperti pesawat ulang alik. Setelah itu, lelaki tua itu memuntahkan setegup darah dan terlempar ke udara. Di sisi lain, kepalanya terbang ke udara dan meledak, menyebabkan jiwanya ikut musnah. Saat lelaki tua itu terbunuh, Indra Ilahi yang bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus bergetar. Banyak kultifator menarik Indra ketuhanan mereka, tidak berani memandang Zua Wen dengan santai. Orang tua ini sangat terkenal di Book Ocean Galaxy. Dia adalah dewa sejati yang selamat dari lima bencana petir. Dia sangat kuat dan memiliki status yang sangat tinggi. Namun, dia dibunuh tanpa peringatan apapun, yang diluar dugaan semua orang. Nibok Suwe, aku akan memberimu tiga nafas. Jika kamu tidak keluar saat itu, Book Ocean Galaxy akan musnah. Begitu kata-kata Zua Wen keluar, banyak pembudidaya di Book Ocean Galaxy menjadi gempar. Orang ini terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Book Ocean Galaxy. Dia sebenarnya ingin membantai seluruh Book Ocean Galaxy. Di pusat galaksi samudera buku, susunan besar sekte telah diaktifkan sepenuhnya. Nibok Suwe dan Eselon atas sekte semuanya berjalan keluar dan diam-diam memandang Zua Wen yang melayang di atas Book Ocean Galaxy. Di antara mereka, seorang lelaki tua berambut putih dengan urat biru di wajahnya dengan marah mengeluh kepada Nibok Suwe, Master Sekte Ni, anak ini terlalu sombong. Jika kita tidak menyingkirkannya, bagaimana sekte Lautan Buku bisa membangun sebuah pijakan di galaksi ini? Dimanakah prestise sekte Lautan Buku? Wajah Nibok Suwe muram, dia sama sekali tidak peduli dengan lelaki tua itu. Sebaliknya, dia menatap Zua Wen dengan perasaan tidak enak di hatinya. Dia tahu bahwa lima ahli yang dikirim oleh Leiki jelas-jelas mengejar anak ini, tetapi anak ini aman dan sehat. Ia bahkan datang ke Book Ocean Galaxy, namun belum ada kabar dari kelima ahli tersebut. Mungkinkah kelima ahli itu semuanya dibunuh oleh Zua Wen? Orang tua berambut putih itu menyadari bahwa Nibok Suwe dalam keadaan linglung dan sangat marah. Dia meninggikan suaranya dan berkata, Sekte Master Ni, apakah kamu mendengarkan saya? Sebagai Master Sekte dari Sekte Lautan Buku, Anda harus bertanggung jawab atas keamanan seluruh Sekte Lautan Buku. Sekarang seseorang telah datang ke Book Ocean Galaxy, apakah Anda akan menjadi pengecut? Nibok Suwe menatap dingin ke arah lelaki tua berambut putih itu dan berkata, Ya, saya akan menjadi pengecut. Jika Anda keberatan, Anda bisa pergi dan menghadapi orang ini sendiri. Wajah lelaki tua berambut putih itu membeku. Dia tidak menyangka Nibok Suwe akan berterus terang dan mengakui bahwa 1-2-3. Saat Zhuowen menghitung perlahan, niat membunuh di tubuhnya perlahan meningkat. Akhirnya, seperti letusan gunung berapi, gelombang itu melonjak dengan dahsyat. Semua pembudidaya di galaksi Lautan Buku bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Zhuowen. Mendesah, Saudara Zhuowen, apa yang kamu inginkan? Hal ini tidak ada hubungannya dengan Book Ocean Galaxy. Tidak perlu melibatkan seluruh galaksi. Nibok Suwe menghela nafas dan berjalan keluar dari Book Ocean Sekte. Dia menatap Zhuowen dengan getir di depannya. Menurutmu apa yang aku inginkan? Bukankah kamu dan Jing Suwe yang memimpin orang-orang Leiki ke sini? Jika saya tidak cukup kuat, saya khawatir saya sudah menjadi mayat sekarang. Zhuowen mencibir. Hati Nibok Suwe bergetar. Dari kata-kata Zhuowen, dia tahu bahwa Zhuowen seharusnya bertemu dengan lima ahli tersebut. Namun, Nibok Suwe sudah menebak apa yang terjadi pada akhirnya. Apa yang terjadi pada mereka berlima? Nibok Suwe bertanya ragu-ragu. Mereka semua mati, kata Zhuowen dingin. Nibok Suwe terkejut, dan ekspresi pahit di wajahnya menjadi lebih intens. Kamu bisa bunuh diri sekarang. Aku tidak perlu melakukan apapun. Kalau tidak, Buk Ocean Galaksimu akan terlibat. Zhuowen menggenggam tangannya di belakang punggung dan berkata tanpa ekspresi. Zhuowen telah memberi kesempatan kepada Nibok Suwe dan Jing Suwe, tetapi sayangnya, mereka berdua tidak menghargainya. Sebaliknya, mereka terus memikirkan cara untuk menyakiti Zhuowen. Zhuowen tidak berani membiarkan orang seperti itu hidup. Nibok Suwe menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuhnya putus asa saat dia mengangguk. Kemudian, dia melipat kedua tangannya dan menamparkan keningnya dengan keras. Kekuatan ilahi yang kuat benar-benar menghancurkan jiwa dewanya. Nibok Suwe sangat menyadari kekuatan Zhuowen. Anak laki-laki ini dapat dengan mudah membunuh Suihan, jadi wajar saja, dia juga dapat membunuh Nibok Suwe. Tidak peduli bagaimana Nibok Suwe melawan, dia pada akhirnya akan tetap mati, dan bahkan Buk Ocean Galaksi mungkin terlibat. Oleh karena itu, Nibok Suwe memilih bunuh diri agar tidak melibatkan Buk Ocean Galaksi. Apa? Sekte Master bunuh diri. Apa yang sedang terjadi? Sekte Lautan Buku dan bahkan seluruh galaksi Lautan Buku terdiam. Mereka menatap mayat Nibok Suwe dan tidak berbicara lama. Jejak ketakutan muncul di hati mereka. Jika Nibok Suwe memilih untuk bunuh diri, maka tamu tak diundang di depan mereka pasti sangat menakutkan. Setelah menangani masalah di Buk Ocean Galaksi, Zhuowen pergi ke Acacia Galaksi. Jing Suwe dari Sekte Akasia tidak pekas seperti Zhuowen dan memilih untuk menolak. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Zhuowen dengan cara yang menggelegar. Bahkan jejak terakhir sumber bintang Galaksi Akasia diambil oleh Zhuowen. Setelah menangani masalah di Galaksi Akasia dan Galaksi Lautan Buku, Zhuowen berencana pergi ke bidang bintang inti dari domain Brahma besar. Dengan hancurnya Sekte Krepemirtle, kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam Turnamen Besar Galaksi secara otomatis dicabut. Oleh karena itu, Zhuowen tidak berencana untuk berpartisipasi dalam Turnamen Besar Galaksi. Mengenai masalah Yin Bingyun, Zhuowen tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Namun, setelah budidayanya cukup untuk bersaing dengan Leiki, Zhuowen akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Yin Bingyun. Bagaimanapun, dia masih berhutang budi pada Yin Bingyun. Saya ingin tahu apakah token teleportasi Sekte Krepemirtle dapat digunakan. Jika saatnya tiba, saya dapat menggunakan token teleportasi ini untuk berteleportasi ke Waning-Waning Stars. Zhuowen mengeluarkan token teleportasi dan melihatnya. Jejak antisipasi muncul di matanya. Dia menggunakan Sapeles All Life untuk mengubah aura dan penampilannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan artefak Dewa Pesawat Luar Angkasa. Pada saat ini, penampilan Zhuowen setara dengan seorang petualang melintasi langit berbintang. Dia tidak terlihat terlalu menarik perhatian. Selain itu, ia juga memiliki peta bintang ke bidang bintang inti dari domain Brahma Besar. Peta bintang ini diberikan kepadanya oleh Yun Chuyu. Memikirkan tentang Yun Chuyu dan Sao Tong, Zhuowen merasa sedikit bersalah. Ketika dia pergi ke bidang bintang inti kali ini, dia secara alami tidak akan mencari Leiki. Dia berencana mencari tahu lebih banyak tentang Yun Chuyu dan Sao Tong. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukannya, dia hanya bisa menyerah dan menggunakan token teleportasi untuk menuju ke Waning-Waning Stars. Setelah dia mendapatkan rumput matahari dan bulan dan menjadi lebih kuat, dia akan mencari Leiki. Sekte Suan Huan bukan milik Leiki saja. Dia cukup kuat. Jika dia ingin meminta seseorang kepada Sekte Suan Huan, Sekte Suan Huan mungkin akan memberikannya kepadanya. Bagaimanapun, Yin Bingyun tidak dianggap sebagai orang penting. Selain itu, Suan Huan juga tahu bahwa Yin Bingyun tidak akan mendapat banyak masalah dalam seratus tahun ke depan. Bagaimanapun, kebakaran ke-dua puluh Yin Bingyun hanya tinggal seratus tahun lagi. Begitu Yin Bingyun melewatinya, dia akan menjadi dewa api tertinggi. Inilah yang diinginkan Leiki. Pada saat itu, pedang api tertinggi di tangan Suan Huan juga akan ditingkatkan seiring dengan promosi Yin Bingyun. Hem. Suan Huan tiba-tiba berhenti. Dia merasa seluruh tubuhnya sedikit panas. Seolah-olah ada energi yang bukan miliknya yang terus-menerus melonjak di dalam tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Mata Zuowen menunjukkan ekspresi keheranan. Panas ini menyebar dengan sangat cepat, langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan tidak nyaman ini menyebabkan Zuowen tanpa sadar mengeluarkan rawungan pelan, ingin melampiaskannya sepenuhnya. Gemuruh. Tiba-tiba, sebuah gerbang guntur besar muncul di langit berbintang di atas Suawan. Gerbang guntur seluruhnya dibentuk oleh petir. Terlebih lagi, petir itu tidak berwarna biru muda melainkan hitam tua. Di permukaan, ada aura misterius dan jauh. 1975. Zuowen mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Melihat gerbang petir hitam, pupil matanya menyusut menjadi lubang kecil. Meskipun dia belum pernah mengalami bencana petir, dia mengetahuinya dari Yin Bingyun. Bencana petir yang dialami oleh Dewa Sejati berbeda dengan hukuman petir. Ketika para penggarap di sebuah planet menjalani hukuman, mereka akan ditolak oleh aturan planet tersebut. Oleh karena itu, aturan planet ini akan membentuk awan kesusahan dan menurunkan petir. Namun, bencana petir dibentuk oleh aturan langit berbintang. Aura petir sangat luas. Zuowen bahkan bisa merasakan aura petir surgawi dari gerbang petir. Iya, itu adalah aura petir surgawi dari mata guntur surgawi. Yang mengejutkan Zuowen adalah dia baru saja maju ke alam Dewa Sejati. Biasanya, dia harus menunggu 500 tahun hingga bencana petir pertama datang. Namun kini, musibah petir langsung datang. Itu terlalu tidak normal. Apakah karena Devor? Zuowen berpikir dalam hati. Devor adalah ras yang sangat kuat di langit berbintang. Dikatakan bahwa hal itu ditolak oleh aturan langit berbintang. Apakah karena Devor dia harus melalui bencana petir terlebih dahulu? Gemuruh. Gerbang petir perlahan terbuka, dan sambaran petir hitam keluar, melesat ke arah kepala Zuowen. Meskipun sambaran petir hitam itu hanya berjumlah kecil, kekuatan yang dikandungnya sangat mengerikan. Tentu saja, petir hitam hanya berisi sedikit petir surgawi. Itu jauh lebih lemah daripada jejak petir surgawi di mata guntur surgawi Zuowen. Menghadapi sambaran petir hitam, Zuowen tidak berani gegabuh. Dia segera memanggil Zuowen yang berpakaian hitam. Astaga! Zuowen yang berpakaian hitam melambaikan lengan bajunya, segera menggunakan pusaran air yang melahap. Gemuruh. Namun, saat pusaran air yang melahap itu menghalangi petir hitam itu, pusaran itu runtuh. Poci! Zuowen memuntahkan seteguk darah, matanya dipenuhi ketakutan. Kilatan petir hitam itu terlalu menakutkan. Pusaran air yang melahap adalah serangan devor, tapi dihancurkan dengan begitu mudah. Namun, Zuowen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Baut petir hitam sudah sampai padanya. Saat Zuowen hendak menggunakan metode lain, mata guntur surgawi di antara alisnya secara otomatis terbelah. Kekuatan hisap yang aneh keluar, dan petir hitam tanpa sadar memasuki mata guntur surgawi. Zuowen hanya merasakan sedikit sakit di antara alisnya. Segera setelah itu, dia terkejut menemukan bahwa di dalam mata petir surgawi, yang awalnya kering seperti air yang tergenang, tanpa disadari ada untayan petir yang sangat tidak mencolok yang muncul. Untayan petir ini terlalu mencolok, tapi Zuowen melihat harapan. Mungkinkah kekuatan bencana petir dapat membuat mata guntur surgawi mengandung kekuatan guntur surgawi? Meskipun bencana guntur sangat menakutkan, mata guntur surgawi Zuowen tampaknya menjadi musuh dari bencana guntur. Selain itu, bencana guntur mengandung energi guntur surgawi, yang membantu mata guntur surgawi menghasilkan guntur surgawi baru. Hal ini membuat Zuowen sangat gembira. Zuowen telah sepenuhnya memverifikasi betapa kuatnya mata guntur surgawi dari Wuhan. Sebelumnya, ketika mata pemakan surga telah maju ke mata guntur surgawi, untayan mata guntur surgawi itu mampu menempatkan Wuhan dalam situasi yang sulit. Meskipun serangan Zuowen agak rumit dan diduga merupakan serangan diam-diam, itu juga sepenuhnya menunjukkan betapa menakutkannya mata guntur surgawi. Tak perlu dikatakan lagi betapa kuatnya seorang ahli Void Sky. Bahkan jika ahli langit Void berdiri di sana dan membiarkan Dewa Sejati menyerang, Dewa Sejati tidak akan mampu menembus pertahanan permukaan ahli langit Void. Namun, mata guntur surgawi tidak hanya mampu menembus pertahanan ahli langit Void, namun juga dapat menyebabkan kerusakan yang sangat mengerikan pada tubuh ahli langit Void setelah memasuki tubuh mereka. Jika jumlah guntur surgawi di mata guntur surgawi Zuowen meningkat, bahkan jika Zuowen tidak bisa mengalahkan ahli langit Void seperti Wuhan, itu sudah lebih dari cukup baginya Wuhan bahkan mungkin takut dengan kekuatan mata guntur surgawi. Gemuruh. Saat Zuowen memikirkan tentang mata guntur surgawi, sambaran petir hitam lainnya turun dari gerbang guntur dengan kecepatan yang sangat cepat. Kali ini, gumpalan petir hitam dilepaskan, tapi kekuatannya jauh lebih kuat dari yang pertama kali. Kali ini, Zuowen lebih pintar. Dia langsung menggunakan mata guntur surgawi untuk menerima gumpalan petir hitam ini. Meskipun petir hitam mendarat di antara alis Zuowen dan menyebabkan dia merasakan sakit yang berdenyut-denyut, kekuatan melahap mata guntur surgawi yang kuat dengan cepat menghilangkan rasa sakit yang berdenyut-denyut ini. Kali ini, gerbang guntur mengeluarkan sepuluh bencana petir, masing-masing lebih tebal dari yang sebelumnya. Tentu saja, yang disebut lebih tebal ini hanya relatif karena bencana petir ke-sepuluh hanya setebal satu jari. Setelah bencana petir berakhir, gerbang guntur perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Zuowen penuh dengan energi dan semangat. Setelah melewati bencana petir ini, dia menemukan ada tambahan gumpalan aura bencana petir di tubuhnya. Aura ini diberikan kepadanya oleh gerbang guntur. Terlebih lagi, aura ini sangat cocok dengan auranya sendiri. Selama dia mulai bertarung, aura bencana petir secara alami akan dilepaskan bersamaan dengan auranya. Terlebih lagi, sampai batas tertentu, hal itu akan meningkatkan keganasan serangannya. Tidak mengherankan jika di alam dewa sejati, mereka akan menjadi lebih kuat seiring banyaknya bencana yang mereka lewati. Itu karena aura bencana petir. Kekuatan ilahi dari dewa sejati pada tingkat yang sama sebenarnya setara. Tidak peduli berapa banyak bencana yang dilewati, kekuatan suci dalam tubuh seseorang tidak akan meningkat. Namun, setelah melalui bencana petir, kekuatan suci dalam tubuh dewa sejati tidak akan berubah secara kuantitas, namun kualitasnya akan berubah secara drastis. Itu seperti embryo pedang dan pedang dewa. Keduanya memiliki bobot yang sama, namun dalam hal mematikan, pedang ilahi jauh lebih kuat daripada embryo pedang. Karena pedang dewa telah dibuka segelnya, ketajamannya jauh lebih tinggi daripada embryo pedang. Menebang pohon hanya membutuhkan satu tebasan pedang ilahi, namun embryo pedang tidak dapat memotongnya bahkan setelah puluhan tebasan. Inilah perbedaan kualitasnya. Dewa sejati seperti embryo pedang. Semakin banyak bencana yang dialami oleh dewa sejati, semakin tajam pula kekuatan sucinya. Meski kuantitasnya sama, namun dari segi kualitas, ia jauh lebih kuat daripada dewa sejati yang tidak mengalami bencana apapun. Desis mendesis mendesis. Zuo Wen tampak tercerahkan. Dia segera meletakkan tangan kanannya di antara alisnya dan mengeluarkan gumpalan petir hitam pekat. Gumpalan petir itu setebal jari dan panjangnya sekitar 5 inci. Kelihatannya sangat tidak mencolok. Namun, Zuo Wen tidak berani meremehkan untayan petir ini. Untayan petir ini terbentuk setelah mata guntur surgawi menyerap 10 bencana petir dan mengalami banyak penempaan. Dapat dikatakan bahwa untayan petir ini adalah kartu truf terkuat Zuo Wen. Sudah waktunya meninggalkan tempat ini. Setelah menjaga mata guntur surgawi, Zuo Wen melihat jauh ke depan. Disitulah inti wilayah bintang dari domain Davan berada. Batu penerima surga sangat terkenal di luar wilayah bintang inti. Ini karena batu penerima surga adalah satu-satunya pintu masuk ke wilayah bintang inti. Tentu saja, batu penerima surga terletak di luar wilayah bintang inti. Total ada empat lokasi, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Kali ini, Zuo Wen ingin pergi ke batu penerima surga di timur. Sebelum memasuki batu penerima surga, terdapat terowongan lubang hitam. Hanya melalui terowongan lubang hitam seseorang dapat memasuki bagian dalam batu penerima surga sepenuhnya. Ketika Zuo Wen tiba di terowongan lubang hitam di artefak Dewa Pesawat Ruang Angkasa, dia menemukan bahwa sudah ada 20 hingga 30 pembudidaya berkumpul di depan terowongan. Kedatangan Zuo Wen tidak menarik perhatian para penggarap di sana. Bahkan jika beberapa dari mereka memperhatikan Zuo Wen, mereka hanya meliriknya dan kehilangan minat. Bagaimanapun, aura Zuo Wen tidak kuat. Dia hanyalah Dewa Nyata satu bencana. Tingkat budidaya seperti itu berada di bawah dari 20 hingga 30 petani. Zuo Wen melihat sekeliling dan menemukan bahwa sebagian besar kultifator adalah kultifator yang lebih tua dan kultifator yang lebih muda. Mereka mungkin berasal dari galaksi lain yang datang ke wilayah bintang inti untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar galaksi. Namun, Zuo Wen merasa aneh bahwa hanya ada waktu kurang dari dua tahun sebelum kompetisi besar galaksi. Secara logika, seharusnya ada banyak kultifator yang menuju ke wilayah bintang, namun tampaknya jumlahnya tidak banyak sekarang. Tiba-tiba, dua pembudidaya berbaju besi hitam keluar dari terowongan lubang hitam di depan mereka. Mereka memandang 20 hingga 30 petani di sekitar mereka dengan acuh tak acuh. Salah satu dari mereka berkata, apakah ada orang lain yang ingin pergi ke batu penerima surga? Harganya hanya 10 juta batu ilahi. Begitu orang ini mengatakan itu, 20 hingga 30 petani di sekitar mereka menjadi marah. Jelas sekali, orang-orang ini merasa harganya terlalu mahal. Kejutan terungkap di mata Zuo Wen. Dia akhirnya mengerti mengapa hanya ada sedikit orang di sini. kemungkinan besar sebagian besar orang sudah membayar untuk memasuki terowongan lubang hitam. Orang-orang yang tersisa kemungkinan besar tidak memiliki begitu banyak batu dewa. Oleh karena itu, mereka ditolak memasuki terowongan. Bah, sepertinya mereka semua miskin. Kultifator lain yang mengenakan baju besi hitam tertawa dengan nada menghina. Ayo pergi. Seorang lelaki tua berjubah hitam mengertakan gigi dan mengeluarkan tas penyimpanan. Dia menyerahkannya kepada seorang penggarap lapis baja hitam dan kemudian melangkah ke dalam terowongan dengan dua pria dan wanita muda di sampingnya. Tunggu, 10 juta batu ilahi hanya cukup untuk dimasuki oleh satu orang. Kalian bertiga tidak bisa masuk, kata kultifator lapis baja hitam itu dengan ringan. Apa? Wajah lelaki tua berjubah hitam itu menjadi pucat dan matanya menyemburkan api. Kultifator lapis baja hitam tidak menjelaskannya pada awalnya, jadi dia berpikir bahwa 10 juta batu ilahi sudah cukup untuk dimasuki oleh satu orang. Dia tidak menyangka hanya satu orang yang bisa masuk. Apa? Saya sudah menjelaskannya. Jika Anda ingin membawa kedua orang ini masuk, keluarkan 20 juta batu ilahi lainnya. Kultifator lapis baja hitam memandangnya dengan mengejek. Pada saat yang sama, pandangannya tertuju pada kultifator wanita muda di belakang pria tua dengan niat buruk. Kultifator perempuan cukup cantik dan memiliki sosok anggun. Melihat tatapan lancang dari kultifator lapis baja hitam, kultifator wanita itu mengerutkan kening dan wajahnya menjadi pucat. Orang tua itu juga memahami maksud dari kultifator lapis baja hitam itu dan berkata dengan suara yang dalam, kami tidak akan masuk. Kembalikan batu ilahi itu kepada kami. Kultifator lapis baja hitam memandang lelaki tua di depannya seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Kembalikan itu padamu, karena Anda sudah membayar batu ilahi, segeralah masuk. Berhentilah mengerutu seperti wanita. Orang tua itu sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berteriak dengan marah, apakah sekte Dark Meraj begitu tidak masuk akal. Bagaimanapun juga, Anda adalah salah satu dari sepuluh sekte teratas di domain bintang. Mengapa Anda tidak memiliki pengaruh sebuah sekte? Kultifator lapis baja hitam itu menyipitkan matanya perlahan dan menatap lelaki tua itu dengan dingin seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Ada banyak sekali kultifator yang datang ke batu penerima surga setiap hari. Kultifator macam apa yang belum pernah saya lihat. Kalian bertiga semut dari galaksi kelas 1 hanyalah umpan meriam di turnamen antar bintang besar. Beraninya kau menghina sekte Dark Meraj milikku di depan umum. Beraninya kamu. Kultifator lapis baja hitam tersenyum dingin dan mengulurkan tangan kanannya untuk meraih lelaki tua berjubah hitam itu. Meskipun kultifator lapis baja hitam juga merupakan dewa sejati satu bencana, aura bencana petir pada dirinya sangat padat. Dia adalah seorang ahli yang selamat dari setidaknya 8 atau 9 bencana petir. Aura bencana petir milik lelaki tua berjubah hitam itu sangat lemah. Orang tua berjubah hitam itu menggeram. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan meledak. Kekuatan ilahi seperti angin, menghantam keras di depan kultifator lapis baja hitam. Kultifator lapis baja hitam tersenyum dingin dan meninju. Kemudian, lelaki tua berjubah hitam itu memuntahkan setegup darah. Tangan kanannya hancur dan dia terlempar. 1976 Sampah Kultifator lapis baja hitam melirik lelaki tua berjubah hitam itu dengan jijik. Kemudian, dia meraih kultifator wanita muda itu dengan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum mengerikan, karena si tua bangka ini telah membayar 10 juta batu dewa, maka biarkan wanita muda ini masuk. Jangan khawatir, saya pribadi akan mengantarmu ke surga menerima batu. Meskipun perkataan kultifator lapis baja hitam itu sopan, para kultifator lain yang hadir tahu bahwa nasib kultifator wanita muda itu tidak akan baik. Berhenti. Sebuah suara penuh semangat tiba-tiba terdengar. Tangan kanan kultifator lapis baja hitam tiba-tiba ditangkap oleh sebuah tangan. Kultifator lapis baja hitam itu mengerutkan kening. Saat dia hendak berbicara, tangan itu tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan dia terlempar. Darahnya mendidih saat dia menatap dengan muram ke arah pemuda mengesankan yang muncul di depannya. Pemuda ini sangat tampan. Dia memiliki alis yang tajam dan mata berbintang. Gadis muda manapun akan mudah tergila-gila padanya. Kultifator perempuan muda tidak terkecuali. Terutama ketika dia melihat pemuda ini menyelamatkannya dari kultifator lapis baja hitam, jantungnya mulai berdebar kencang. Siapa kamu? Kultifator lapis baja hitam menggosok tangan kanannya dan menatap tajam ke arah pemuda tampan yang tiba-tiba muncul. Saya Moziu dari galaksi Giyok Hitam. Jika saya memiliki 20 juta batu dewa di sini, itu sudah cukup bagi mereka bertiga untuk memasuki terowongan, bukan? Pemuda tampan itu melemparkan kantong penyimpanan ke penggarap lapis baja hitam dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kultifator lapis baja hitam mengambil kantong penyimpanan. Pada saat yang sama, dia memperhatikan ada seorang lelaki tua di belakang pemuda tampan itu. Aura lelaki tua itu sangat kuat. Kemungkinan besar dia adalah dewa sejati dua bencana. Budidaya pemuda tampan Moziu juga tidak lemah. Dia juga dewa sejati dua bencana. Kekuatannya berada di atas kultifator lapis baja hitam, menyebabkan kultifator lapis baja hitam menjadi sangat waspada. Selain itu, kultifator lapis baja hitam juga menemukan bahwa ada 40 juta batu dewa di dalam kantong penyimpanan. Kemarahan di hatinya perlahan meredah. Dia berkata dengan dingin, kalau begitu, kalian semua bisa masuk bersama. Moziu menangkupkan tangannya ke arah kultifator lapis baja hitam. Kemudian, dia dengan anggun berjalan ke arah kultifator wanita muda dan berkata, Nona muda, apakah anda takut? Kultifator perempuan muda itu sedikit tersipu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Terima kasih atas bantuanmu, Tuan mudamu. Han-han sangat ketakutan. Orang tua berjubah hitam itu juga buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, Tuan mudamu benar-benar berhati hangat, Terimalah busur orang tua ini. Moziu menggelengkan kepalanya dan membantu lelaki tua berjubah hitam itu berdiri. Dia tersenyum dan berkata, Paman, tidak perlu bersikap sopan. Ayo masuk terowongan dulu. Tetua berjubah hitam itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Moziu. Kemudian, mereka bertiga mengikuti Moziu ke dalam terowongan lubang hitam. Zua Wen diam-diam menyaksikan adegan ini dan mengerutkan kening. Dia terkejut dengan kehangatan hati Moziu. Umumnya, para kultifator yang dapat berkultifasi ke alam dewa sejati jarang memiliki karakter yang sederhana dan jujur. Bahkan ketika Zua Wen, kultifator wanita, dan dua orang lainnya diintimidasi oleh kultifator lapis baja hitam, Zua Wen tidak berniat membantu. Ini karena itu akan menimbulkan masalah baginya. Tentu saja, jika kultifator lapis baja hitam telah bertindak terlalu jauh, Zua Wen tidak akan keberatan membantunya. Hanya saja Moziu yang mengambil langkah pertama. Melihat tidak ada seorang pun yang mau mengeluarkan 10 juta batu ilahi untuk memasuki terowongan lubang hitam, Zua Wen berjalan keluar dan mendarat di depannya. Saya ingin pergi ke batu penerima surga. Zua Wen mengeluarkan 10 juta batu ilahi dan menyerahkannya kepada kultifator lapis baja hitam. Awalnya, Zua Wen tidak memiliki begitu banyak batu ilahi pada dirinya. Namun, dia telah mengambil cincin roh Wuhan. Sebagai pemilik perusahaan perdagangan Jianghong, Wuhan memiliki banyak batu ilahi pada dirinya. Hanya cincin roh saja yang memiliki ratusan juta batu ilahi. Dapat dikatakan bahwa Zua Wen memiliki kultifator lapis baja hitam mengambil kantong penyimpanan dan memeriksanya. Kemudian, dia melihat ke arah Zua Wen yang acuh-ta'acuh di depannya dan tidak bisa tidak memikirkan Moziu. Ekspresi Moziu sangat mirip dengan ekspresi Zua Wen. Memikirkan hal ini, kemarahan yang tertahan dari kultifator lapis baja hitam itu tiba-tiba meledak. Keluarkan 10 juta batu ilahi lainnya, kata kultifator lapis baja hitam itu dengan dingin. Mata Zua Wen menyipit. Dia dengan dingin menatap ke arah penggarap lapis baja hitam dan berkata, masuk. Kapan itu menjadi 20 juta batu ilahi? Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Sekarang, jika Anda masih ingin masuk, Anda perlu mengeluarkan 20 juta batu dewa. Jika tidak, enyahlah. Kultifator lapis baja hitam dengan tidak sabar menyimpan kantong penyimpanan dan melambaikan tangannya ke arah Zua Wen. Kultifator lapis baja hitam lainnya melihat pemandangan ini dengan perasaan senang hati. Dia secara alami tahu bahwa temannya telah melanggar peraturan. Namun, rekannya baru saja mengalami kemunduran dan kini perlu melampiaskan amarahnya. Hanya saja kultifator di depannya ini telah menabrak kepala tombak. Para penggarap lainnya melihat pemandangan ini. Kebanyakan dari mereka merasa sombong. Mereka secara alami tahu apa yang dipikirkan oleh kultifator lapis baja hitam. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Zua Wen memandang ke arah kultifator lapis baja hitam dengan tenang dan berkata, Kamu ingin aku nyala setelah mengambil barang-barangku. Apakah menurut Anda itu mungkin? Kultifator lapis baja hitam itu menyeringai jahat. Saat dia hendak mengatakan sesuatu yang sarkastik, ekspresinya membeku. Sejalan dengan pandangannya, tubuh kultifator lapis baja hitam itu perlahan-lahan menjauh darinya. Lebih tepatnya, kepalanya melayang ke atas. Kepalaku, kapan dipotong? Tatapan kultifator lapis baja hitam dengan cepat tertuju pada Zua Wen. Dia melihat Zua Wen sedang memegang pedang ungu. Masih ada bekas darah segar di bilah pedang ungu itu. Zua Wen meraih kepala kultifator lapis baja hitam yang terpenggal dan menekan tangan kanannya di antara kedua alisnya. Kekuatan ilahi melonjak dan sepenuhnya memusnahkan jiwa kultifator lapis baja hitam. Pada saat ini, seluruh pintu masuk terowongan begitu sunyi sehingga terdengar suara pin jatuh. Semua kultifator melihat pemandangan ini dengan tidak percaya, terutama ketika mereka melihat pemuda yang langsung memenggal kepala kultifator lapis baja hitam dan dengan santai memegang kepala kultifator lapis baja hitam di tangannya. Mereka semua tercengang. Orang ini terlalu berani. Dia sebenarnya berani membunuh seorang penggarap yang menjaga pintu masuk batu penerima surga. Selain itu, kultifator lapis baja hitam ini adalah murid dari sekte ilusi tenang. Orang ini jauh lebih arogan dibandingkan Moziu. Kamu mendekati kematian. Kultifator lapis baja hitam lainnya sudah bereaksi. Dia mengeluarkan tombak hitam dan melangkah maju, matanya menyemburkan api. Zwa Won hanya melirik ke arah kultifator lapis baja hitam. Segera, pedang ungunya menebas ke atas. Cahaya pedang ungu melonjak seperti air terjun. Off. Kultifator lapis baja hitam mengangkat tombak hitamnya dengan kedua tangan, ingin memblokir cahaya pedang ungu yang melonjak. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Tombak hitamnya terpotong menjadi dua oleh cahaya pedang, dan dia sama sekali tidak berdaya di tengah cahaya pedang. Seluruh tubuhnya hancur menjadi kabut berdarah. Zwa Won dengan santai meletakkan tas penyimpanan di tangan kultifator lapis baja hitam dan melangkah ke dalam terowongan. Di luar terowongan, 20 hingga 30 petani yang mondar-mandir semuanya tercengang. Mereka menatap kosong pada pemandangan ini seolah-olah mereka ketakutan. Mereka benar-benar tidak menyangka kultifator di hadapan mereka begitu berani. Dia tidak hanya membunuh penggarap lapis baja hitam yang telah memprovokasi dia, dia bahkan membunuh penggarap lapis baja hitam lainnya juga. Kedua kultifator lapis baja hitam ini adalah murid yang dikirim oleh sekte ilusi tenang untuk menjaga terowongan. Orang ini membunuh mereka begitu saja. Apakah dia tidak takut kalau sekte ilusi tenang akan mendapat masalah dengannya? Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Zwa Won mempunyai konflik yang tidak dapat didamaikan dengan sekte ilusi tenang, mereka akan mengerti mengapa dia bertindak begitu tegas. Ayo masuk! Tidak ada lagi penjaga sekarang. Namun, para pembudidaya ini dengan cepat bereaksi dan menyerbu ke dalam terowongan. Kebanyakan dari mereka adalah petani keliling. Mereka tidak seperti para penggarap yang memiliki kekuatan galaksi. Mereka memiliki batu dewa yang terbatas dan tidak dapat mengeluarkan 10 juta batu dewa. Terowongan lubang hitam ini jauh lebih stabil dibandingkan pintu masuk ke sumber asal galaksi Zwa, namun tidak sepenuhnya aman. Distorsi spasial sesekali sudah cukup untuk memusnahkan dewa sejati dua bencana biasa. Jika seseorang kurang beruntung dan menghadapi keruntuhan ruang, bahkan dewa sejati tiga bencana pun tidak akan selamat. Zwa Wen berjalan melewati terowongan, sesekali menghindari distorsi spasial. Terowongan ini telah dimodifikasi dan tidak menimbulkan ancaman besar bagi Zwa Wen saat ini. Zwa Wen sama sekali tidak khawatir tentang pembunuhan dua pembudidaya lapis baja hitam. Leiki dari sekte ilusi tenang awalnya mengejarnya. Sekarang, membunuh beberapa anak kecil dari sekte ilusi tenang tidak layak disebut sama sekali. Hem. Tiba-tiba, alis Zwa Wen sedikit berkerut. Dia benar-benar mencium bau darah di sekitarnya. Dalam distorsi spasial itu, dilihat dari bau darah, seseorang seharusnya baru saja mati. Zwa Wen mengangkat alisnya dan segera menyadari distorsi spasial di depannya. Matanya bersinar dan dia mengembunkan tangan besar dengan kekuatan sucinya yang kuat dan mencapai distorsi spasial. Mayat ditarik keluar oleh tangan kekuatan suci. Mayat ini adalah seorang lelaki tua berambut putih. Jubah hitamnya robek dan wajahnya kabur. Tidak mungkin mengenali wajah aslinya. Namun, Zwa Wen mengenali dari dekorasi di mayat bahwa lelaki tua berjubah hitam ini adalah orang yang dibenci oleh para penggarap lapis bajah hitam dan diselamatkan oleh Moziu. Mayat orang tua ini sangat menyedihkan. Dalam distorsi spasial, ia hampir hancur tak bisa dikenali lagi. Namun, Zwa Wen menemukan bahwa cedera fatal yang dialami lelaki tua ini bukan disebabkan oleh distorsi spasial. Cedera fatal ada di lehernya. Jelas sekali, dia telah dibunuh dan dilemparkan ke dalam distorsi spasial. Dibunuh oleh seseorang. Zwa Wen menyipitkan matanya, hatinya sedikit terkejut, siapa yang membunuh lelaki tua ini. Zwa Wen berjalan ke depan sebentar dan mencium bau darah lainnya. Dia menemukan mayat lain dalam distorsi spasial lainnya. Dia akrab dengan mayat ini, itu adalah kultifator muda yang berpergian dengan lelaki tua berjubah hitam. Selain itu, luka fatal kultifator muda ini juga terjadi di lehernya, jadi dia mungkin dibunuh oleh orang lain. Semakin Zwa Wen memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Siapa yang membunuh kedua orang ini? Mengapa mereka membunuh kedua orang ini? Dan kemana perginya Mo Ziyu dan kultifator wanita? Mungkinkah mereka juga sudah mati? Dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya, Zwa Wen melanjutkan maju. Akhirnya dia menemukan mayat di depan. Mayat ini adalah kultifator perempuan. Kultifator wanita itu telanjang, kulitnya terbuka, dan banyak luka di tubuhnya. Matanya dipenuhi ketakutan, dan dia pasti disiksa ketika dia masih hidup. Apa yang membuat mata Zwa Wen semakin suram adalah yin primordial kultifator wanita ini sudah tidak ada lagi. Jelas sekali bahwa seseorang telah mengambilnya dengan paksa. Saya adalah saya. Saat Zwa Wen sedang merenung dengan kepala menunduk, para pembudidaya di belakangnya telah menyusul Zwa Wen. Ketika para pembudidaya ini melihat Zwa Wen memegang mayat pembudidaya wanita telanjang, mereka semua menundukkan kepala dan diam karena takut. Namun, mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan jijik. 1977 Zwa Wen terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang ini. Dia mematikan apinya dan membakar mayat kultifator wanita itu menjadi abu sebelum melanjutkan untuk berlari ke depan. Ketika Zwa Wen telah benar-benar meninggalkan tempat ini, para pembudidaya yang menundukkan kepala perlahan mengangkat kepala. Mereka melihat punggung Zwa Wen. Selain rasa takut, ada juga sedikit rasa jijik. Orang ini pastinya adalah seorang kultifator jahat. Orang tua itu dan dua lainnya telah lolos dari malapetaka penjaga gerbang, tapi saya tidak menyangka bahwa mereka tidak bisa lepas dari tangan kejam orang ini. Sungguh menyedihkan. En, En, aku penasaran bagaimana kabar Mo Ziyu. Kultifator jahat ini kejam. Saya harap Mo Ziyu tidak dibunuh oleh orang ini. Di dalam terowongan, banyak pembudidaya berdiskusi dengan penuh semangat. Dalam hati mereka, mereka telah mencap Zwa Wen sebagai orang keji yang tidak dapat diampuni. Ketika Zwa Wen melompat keluar dari terowongan, dia mendarat di atas batu yang sangat keras. Melihat sekeliling, Zwa Wen menemukan bahwa ini adalah meteorit yang sangat besar. Luas permukaannya bahkan lebih besar dari sebuah planet. Namun, permukaan meteorit itu gundul, tanpa ada tumbuhan yang menutupinya. Bahkan bangunan di sini terbuat dari batu hitam sedingin es. Sepertinya semakin banyak pendatang baru. Ada cukup banyak pendatang baru kali ini. Kapan para penggarap dari luar Starfield menjadi begitu kaya? Suara dingin terdengar. Di ruang terbuka di depan mereka, tiga sosok berjalan mendekat. Orang yang berbicara adalah seorang pria botak. Pria botak ini memiliki tato berwarna hijau di kepalanya. Di wajahnya, dia memandang Zuawan dengan kurang ajar. Pendatang baru, ini pertama kalinya kamu berada di batu penerima surga, kan? Enyahlah ke sana. Pria botak itu mengerutkan bibirnya ke arah kanan. Di sebelah kanan ada alun-alun yang agak luas. Ada tujuh atau delapan sosok berdiri di alun-alun. Zuawan mengetahui bahwa Moziu dan lelaki tua itu juga ada di antara mereka. Zuawan melihat lagi ke arah Moziu. Moziu ini sepertinya tidak mengalami luka sama sekali. Pakaiannya rapi dan auranya kuat. Tidak ada jejak pertempuran sama sekali. Hal ini membuat Zuawan sedikit curiga. Mungkinkah kematian lelaki tua berjubah hitam dan dua orang lainnya ada hubungannya dengan Moziu? Zuawan berjalan ke alun-alun dan berdiri tidak jauh dari Moziu. Moziu melirik Zuawan, lalu menangkupkan tangannya ke arah Zuawan dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, apakah ada sesuatu di wajahku? Zuawan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bukan itu. Hanya saja saya melihat Saudaramu dengan murah hati membantu tiga rekan Daois sebelumnya. Hanya saja saya tidak melihat ketiga rekan Daois itu sekarang, jadi menurut saya itu aneh. Mata Moziu sedikit menyipit. Namun, dia tersenyum dan berkata, setelah memasuki terowongan, kami berpisah dengan mereka bertiga. Adapun mengapa mereka bertiga belum keluar, saya juga sangat penasaran. Jadi begitu. Zuawan menganggupkan kepalanya dan tidak bertanya lagi. Meski curiga dengan penyebab kematian ketiga orang tersebut, ia tidak memiliki bukti apapun di tangannya. Oleh karena itu, akan sedikit sulit untuk menyimpulkan bahwa Moziu adalah pembunuhnya. Saya adalah saya. Tidak lama setelah Zuawan keluar, sosok-sosok terbang satu demi satu. Dalam sekejap, 20 hingga 30 sosok terbang keluar dari pintu masuk terowongan. Pria botak itu jelas tidak menyangka begitu banyak pembudidaya yang muncul secara tiba-tiba. Tatapannya segera menjadi gelap ketika dia berteriak dengan suara rendah, apakah kalian semua membayar batu tingkat ilahi untuk masuk? Kamu, seorang sampah di tahap akhir tahap Dewa Surgawi, memiliki 10 juta batu tingkat ilahi. Dan kamu. Pria botak itu menunjuk ke arah para penggarap yang lebih lemah di antara 20 penggarap dan berbicara dengan suara yang sangat keras. Beberapa kultifator yang namanya disebutkan tersipu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Ucapan pria botak ini sama sekali tidak sopan. Moziu melihat ke 20 atau lebih kultifator yang baru saja muncul dengan terkejut. Bukankah ini para penggarap yang berlama-lama di pintu masuk terowongan? Sebelumnya, para penggarap ini telah diblokir di luar pintu masuk karena mereka tidak memiliki cukup batu tingkat ilahi. Bagaimana mereka semua bisa masuk sekarang? Bicaralah. Jika kamu tidak berbicara, aku akan melumpuhkanmu satu per satu dan mengusirmu. Pria botak itu berkata dengan tidak sabar. Jangan, Tuan. Kami tidak menerobos masuk ke sini tanpa izin. Itu karena orang ini, seorang kultifator tiba-tiba menunjuk ke arah Zawon dan berkata dengan tegas. Pria botak itu menoleh untuk melihat ke arah Zawon dan berkata dengan acuh-ta'acuh dia. Mungkinkah dia membantu Anda membayar semua batu tingkat ilahi yang Anda butuhkan? Apa menurutmu ada orang sebodoh itu di dunia ini? Dengan itu, pria botak itu tidak bisa menahan tawanya. Dua orang di sampingnya juga mencipir. Tidak, orang inilah yang membunuh dua penggarap lapis baja hitam yang menjaga pintu masuk. Selain itu, dia memberitahu kita bahwa selama dia ada di sini, dia bisa menjamin bahwa kita akan memasuki pintu masuk. Dia juga mengatakan bahwa sekte ilusi gelap bukanlah apa-apa. Dan kita pasti akan baik-baik saja jika kita mengikuti di belakangnya. Pak, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Itu semua diprakarsai oleh orang ini. Jika Anda ingin mencari seseorang, carilah dia. Kultifator lain juga menunjuk ke arah Zuowen, memutarbalikkan kebenaran. Bukan hanya kultifator ini, tetapi kultifator lainnya juga menyalahkan Zuowen atas hal ini. Mereka bahkan berbicara tentang proses pembunuhan lelaki tua berjubah hitam dan dua lainnya, serta masalah kultifator perempuan muda yang dipermalukan sampai mati. Tiba-tiba, banyak petani yang hadir memandang Zuowen dengan tatapan aneh. Mo Ziyu, yang berdiri tidak jauh dari Zuowen, melirik ke arah Zuowen. Dia akhirnya mengerti arti di balik pertanyaan Zuowen. Ternyata Zuowen telah menemukan tiga mayat di dalam terowongan. Jadi begitu, pantas saja Nona Han Han dan dua lainnya belum keluar. Jadi mereka dibunuh olehmu. Nona Han Han adalah gadis yang murni dan lugu, namun dia dipermalukan olehmu dan kamu bahkan membunuhnya setelah itu. Anda benar-benar layak mati seribu kali lipat. Sebeberapa langkah menjauh dari Zuowen, matanya yang berbintang menatap dingin ke arah Zuowen dan berkata dengan jujur. Kamu bukan hanya sampah, kamu bahkan lebih buruk dari binatang buas. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang seperti itu masuk? Kamu harus membunuhnya dan mengusirnya. Segera, para pembudidaya lainnya mulai mencemoh, semuanya menuding Zuowen dengan kemarahan yang benar. Bahkan 20 atau lebih kultifator yang mengikuti Zuowen ke tempat ini berdiri pada landasan moral yang tinggi dengan ceroboh menuding Zuowen. Zuowen diam-diam berdiri di tempatnya, menghadapi tuduhan orang banyak, serta niat membunuh yang mengerikan dari pria botak dan kedua temannya. Rasa pencerahan muncul di hatinya. Pada saat ini, kegelapan sifat manusia terpampang sepenuhnya di hadapannya. Melihat wajah jelek di depannya, Zuowen mencibir dalam hatinya. Orang-orang ini hanyalah sekelompok orang yang egois. Mereka telah menerima bantuan Zuowen secara terselubung, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus bersyukur sama sekali. Sebaliknya, mereka menyalahkan Zuowen. Beberapa petani bahkan menyarankan agar mereka segera membunuh Zuowen. Mereka tidak sabar menunggu Zuowen segera mati. Saya menemukan mayat lelaki tua berjubah hitam dan dua lainnya dari distorsi spasial di terowongan. Saat saya menemukan mereka, mereka bertiga sudah mati. Adapun siapa yang membunuh mereka, saya yakin pembunuhnya tahu. Sangat baik. Berbicara sampai di sini, Zuowen menatap Mo Ziyu dalam-dalam, yang tidak jauh darinya. Awalnya, dia tidak mencurigai Mo Ziyu, namun ketika para penggarap yang datang menyebutkan penyebab kematian lelaki tua berjubah hitam dan kedua temannya, tindakan Mo Ziyu agak aneh. Dia bahkan menyalahkan semuanya pada Zuowen. Zuowen dapat merasakan bahwa Mo Ziyu memiliki hati nurani yang bersalah, dan Zuowen telah menjadi kambing hitamnya, jadi dia segera menyalahkan Zuowen. Tatapan Mo Ziyu sedikit muram. Dia dengan dingin menatap Zuowen dan berkata, sungguh orang yang tidak tahu malu. Segalanya sudah mencapai titik ini, dan Anda masih ingin mencari kambing hitam. Saya harus mengatakan, metode Anda ini sangat bodoh. Orang seperti ini sungguh menjijikkan. Kami dengan jelas melihat orang ini memegang tubuh nona Han-Han, dan dia masih ingin menyangkalnya. Itu benar-benar menyegarkan pemahaman saya. Iya. Jika masih punya hati nurani, segera ikat tangan, berlutut di tanah, dan minta maaf kepada ketiga mayat tersebut. Kemudian, seperti seorang pria, ambillah semua tanggung jawab. Lagi pula, kaulah yang membunuh para penjaga di pintu masuk. Kecaman di lapangan menjadi semakin intens. Semua orang menunjuk ke arah Zuowen, berharap Zuowen segera mati. Mata pria botak itu perlahan menyipit, dia tidak peduli dengan 20 hingga 30 petani yang tiba-tiba bergegas keluar. Sebaliknya, dia berjalan menuju Zuowen dan menatap Zuowen. Apakah yang mereka katakan itu benar? Mungkinkah kamu juga berasal dari Sekte Ilusi Gelap? Zuowen mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa pria botak itu tidak bertanya tentang ketiga mayat itu, tapi tentang kultifator lapis bajah hitam yang menjaga pintu masuk. Sepertinya itu benar. Benar? Aku, Rui Wu, adalah murid generasi ketiga dari Sekte Ilusi Gelap. Kamu berani membunuh murid Sekte Ilusi Gelap. Tapi biasanya, orang seperti mu mati paling cepat. Saat dia berbicara, pria botak itu menyeringai dan dua palu meteor besar muncul di tangannya. Gemuruh. Pria botak itu tertawa sinis. Dia memegang palu meteor besar dengan kedua tangannya dan menghantamkannya dengan keras ke kepala Zuowen. Bang! Palu meteor bersiul tertiup angin dan tekanan kuat menumpuk. Tanah di bawah Zuowen dan pria botak itu retak sedikit demi sedikit dan retakan yang tak terhitung jumlahnya seperti cangkang kura-kura muncul. Mata Zuowen menyipit. Pria botak itu tidak lemah. Meskipun dia hanya dewas sejati dua bencana, aura api pada dirinya sangat kuat. Dia mungkin seorang ahli yang selamat dari lebih dari sepuluh kebakaran. Zuowen menarik pedang galaksi ametis yang agung dan menebas secara horizontal. Gumpalan cahaya pedang keluar dan berubah menjadi titik cahaya berkabut. Bang! Terjadi tabrakan terus-menerus. Pria botak itu terpaksa mundur di bawah serangan cahaya pedang. Zuowen, sebaliknya, memanfaatkan momen pria botak itu mundur dengan kecepatan ekstrim untuk mengebor ruang kosong pria itu. Pedang umu itu mendarat tepat di dada pria botak itu, hanya beberapa inci dari jantungnya. Pria botak itu kaget dan berkeringat dingin. Dia meraung dan memaksa dirinya untuk bergerak ke kiri. Pedang umu itu menyimpang dan menembus lengan kirinya. Dengan tebasan, lengan kirinya langsung terpotong. Mati! Meskipun pria botak itu terkejut dengan kekuatan Zuowen, dia juga orang yang kejam. Dia sama sekali tidak peduli dengan rasa sakit di lengannya yang patah. Dia mengangkat palu meteor dengan sisa tangan kanannya dan menghantamkannya ke kepala Zuowen. 1978 Of! Pria botak itu sama sekali tidak siap menghadapi jarum ilahi asimilasi jiwa Zuowen, sehingga membiarkannya memasuki jiwanya dengan mudah. Kekuatan jarum ilahi asimilasi jiwa kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Lagipula, jarum ilahi asimilasi jiwa telah disempurnakan dengan pasir ilahi galaksi Ametis Agung sekali lagi. Penindasannya terhadap jiwa jauh lebih besar dari sebelumnya. Meskipun pria botak itu adalah dewa dua bencana sejati yang kuat, begitu jiwanya diserang oleh jarum ilahi asimilasi jiwa, dia pasti akan mati. Of! Benar saja, palu meteor pria botak itu berhenti beberapa meter dari kepala Zuowen. Mata Zuowen terbuka lebar, lalu dia perlahan jatuh ke tanah. Vitalitasnya terputus, dan dia mati total. Pertarungan antara Zuowen dan pria botak itu terlalu singkat. Hanya dalam satu putaran, pria botak itu jatuh ke tanah, vitalitasnya terputus sepenuhnya. Banyak petani yang hadir belum bereaksi ketika melihat pria botak itu mati. Saat ini, tempat itu sangat sunyi. Gerakan semua orang kaku dan bingung saat mereka menyaksikan semuanya dengan linglung. Kamu punya nyali, beraninya kamu membunuh seseorang dari Dark Merajsek. Apakah kamu bosan hidup? Dua petani lainnya yang datang bersama pria botak itu sangat marah. Namun, mereka tidak maju. Sebaliknya, mereka mundur dan menjauhkan diri dari Zuowen. Pria botak itu jauh lebih kuat dari mereka berdua. Bahkan jika pria botak itu ditangani dengan begitu bersih, tidak perlu menyebutkannya. Sayangnya, saat mereka berdua mundur, niat membunuh yang mengerikan muncul, langsung menekan mereka berdua yang mundur. Keduanya berkeringat dingin dan gemetar saat mereka melihat Zuowen mengayunkan pedangnya. Tidak, saya mohon ampun, biarkan aku pergi. Salah satu penggarap segera berlutut di tanah. Dia telah kehilangan keinginan untuk bertarung dan tidak berani melawan sama sekali. Sayangnya, pedang umu itu tidak kenal ampun. Itu langsung menembus leher pria itu dan membunuhnya. Zuowen tahu betul bahwa karena mereka berdua berasal dari sekte Dark Meraj, mereka pasti akan dikirim kembali untuk melapor kembali. Dia mungkin juga menghabisinya di sini. Melihat bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya, kultifator lainnya mengeram dan mengeluarkan senjata dewa berbentuk pedang untuk melawan dengan sekuat tenaga. Selain itu, Zuowen menemukan bahwa metode serangan kultifator ini terutama menggunakan akal ilahi untuk mengaktifkan pedang ilahi. Pedang galaksi ametis yang agung berspesialisasi dalam memotong indera ilahi. Oleh karena itu, ketika Zuowen menebas dengan pedangnya, pedang ilahi yang dikendalikan oleh kultifator itu bergetar dan hampir jatuh ke tanah. Perasaan ilahinya terpengaruh dan dimakan oleh pedang galaksi ametis yang agung. Jeda inilah yang memungkinkan pedang ilahi galaksi ametis agung berbalik dan memenggal kepala pria itu. Setelah membunuh kedua orang ini, Zuowen perlahan menoleh dan melihat kelebih dari 20 pembudidaya yang mengikutinya dari terowongan ke batu penerima surga. Ia berkata dengan acu-ta'acu, kalian menikmati cahayaku dan memasuki batu penerima surga, namun kalianlah yang bersalah dan mengeluh terlebih dahulu. Apa menurutmu aku mudah ditindas? Berdebar. Begitu Zuowen selesai berbicara, 20 atau lebih pembudidaya di depannya berlutut. Tubuh mereka gemetar dan basah oleh keringat dingin. Mereka tidak berani menatap langsung ke arah Zuowen. Pak, tolong ampuni kami. Kami. Kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Tolong ampuni kami. Mata Zuowen acuh-ta'acuh. Meski hatinya dipenuhi niat membunuh, dia tidak menyerang. Para pembudidaya ini bukan dari sekte fantasi gelap. Mereka hanyalah penggarap keliling biasa. Meskipun perilaku mereka sangat tercelah, itu tidak cukup untuk menjamin hukuman mati. Kak Mo, sepertinya aku tidak memintamu pergi. Zuawan tiba-tiba berbicara. Mo Ziyu, yang hendak pergi bersama lelaki tua itu, menjadi kaku. Dia segera menghentakkan kaki kanannya dan bergegas menuju batu surga. Jauh di depan batu surga, terdapat tempat berkumpulnya para penggarap. Karena jaraknya yang cukup jauh, hanya garis luarnya saja yang terlihat. Namun, para pembudidaya di sini bukanlah orang biasa. Perasaan ilahi mereka telah mendeteksi tempat berkumpulnya. Zuawan tidak bergerak. Dia mengayunkan pedang galaksi ametis yang agung di tangan kanannya. Pada saat yang sama, dia memanggil pedang api guntur dan mengejar Mo Ziyu dan lelaki tua itu. Pedang galaksi ametis yang agung sangat cepat. Kemanapun ia melewatinya, cahaya ungu memenuhi langit dan mewarnai seluruh cakrawala dengan warna ungu misterius. Xiao Hei duduk di gagang pedang api guntur. Dia mencibir dan bergegas menuju Mo Ziyu. Tuan muda, kamu lari duluan. Saya akan memblokir mereka. Tria tua di samping Mo Ziyu memiliki tatapan penuh tekat di matanya. Dia segera membuka mulutnya dan meludahkan tombak panjang. Saat tombak itu ditembakkan, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya membentuk kepala besar binatang aneh. Itu menelan pedang galaksi ametis yang agung dan pedang api guntur. Kamu punya nafsu makan yang besar. Kamu sebenarnya ingin menghalangi kami berdua. Xiao Hei mencibir. Dia melambaikan kaki kecilnya dan pedang api guntur membungkuk pada sudut yang sulit dipercaya. Ia langsung melewati kepala binatang aneh itu. Ketika lelaki tua itu bereaksi, pedang galaksi ametis agung telah menebas bayangan tombak itu sepenuhnya. Kekuatan yang menakutkan memaksa orang tua itu untuk bertarung. Senjata Dewa Sejati Tingkat Rendah. Mao Ziyu juga memperhatikan pedang api guntur. Ketika dia menyadari bahwa pedang api guntur hanyalah senjata Dewa Sejati Tingkat Rendah, ekspresi jijik muncul di matanya. Ambil. Mao Ziyu melambaikan tangan kanannya dan melemparkan lingkaran emas. Lingkaran emas itu terus berputar dan ada kekuatan isap yang keluar darinya. Sampah, itu hanyalah senjata Dewa Sejati Kelas Menengah. Kamu benar-benar berani memamerkannya di hadapanku. Api kecil, hancurkan sampah ini. Xiao Hei mengejek tanpa ampun. Segera setelah itu, dia memanggil pedang api Dao Ekstrim. Saat pedang api Dao Ekstrim muncul, suhu di sekitarnya menjadi sangat menakutkan. Bahkan tanah yang sekeras besi pun menunjukkan tanda-tanda mencair. Pedang api Dao Ekstrim memotong lingkaran emas itu. Dengan dentang, lingkaran emas itu pecah. Bahkan sebelum Mo Ziyu sempat bereaksi, dan tiannya tertusuk oleh cahaya berdarah. Po Chi. Mo Ziyu terjatuh ke tanah. Darah mengalir keluar dari perutnya. Dia menatap cahaya berdarah tidak jauh dari sana. Baru kemudian dia menyadari bahwa cahaya berdarah itu sebenarnya adalah pedang berdarah. Tuan Long, bagaimana kinerja darah kecil? Blut Immortal berjalan di depan pedang api guntur dan dengan rajin memijat punggung dan kaki Xiao Hei. Dia tersenyum datar. Xiao Hei menyilangkan kaki dan mengangguk. Dia berkata, Lumayan, lumayan. Kamu cukup pintar. Lain kali, jika ada kesempatan, aku akan meningkatkanmu menjadi senjata dewa sejati kelas menengah. Dewa darah terkejut. Dia menjadi lebih perhatian. Pada saat yang sama, dia melihat pedang api dao ekstrim yang melayang di samping. Dia sangat bangga. Pedang api dao ekstrim ini memang kuat. Namun, ia tidak memiliki kemanusiaan. Ia tidak tahu cara menyanjung. Ia akan selalu menjadi preman. Sang dewa darah berpikir dalam hati. Meskipun Blut Immortal takut dengan pedang api dao ekstrim dan bahkan takut pedang api dao ekstrim akan mengancam posisinya sebagai budak pedang nomor satu. Namun, setelah beberapa saat melakukan kontak, Blut Immortal menyadari bahwa roh senjata pedang api dao ekstrim itu seperti anak kecil. Ia sangat kekanak-kanakan dan suka membuat ulah. Hal ini sering membuat Master Long marah. Oleh karena itu, Blut Immortal tidak khawatir pedang api dao ekstrim akan bersaing dengannya. Setidaknya Master Long masih menghargainya. Tentu saja, Blut Immortal juga memiliki rasa bahaya. Pedang api dao ekstrim terlalu kuat. Xiao Hei, yang mewarisi pedang api guntur, bahkan lebih tak terduga. Ditambah lagi, dia tidak bisa melihat melalui Zhuawan, yang memiliki tubuh Devor. Blut Immortal tahu bahwa jika dia tidak bisa mengejar orang-orang ini, dia mungkin tersingkir. Oleh karena itu, ia harus terus berkembang. Lagi pula, orang-orang di sampingnya semuanya tidak normal. Xiao Hei mengendalikan pedang api guntur dan membungkus Mo Ziyu, yang dantiannya telah dihancurkan. Kemudian, dia kembali ke sisi Zhuawan. Adapun lelaki tua itu, dia dibunuh oleh pedang api dao ekstrim Xiao Hei dalam satu tebasan. Melihat keadaan menyedihkan Mo Ziyu dan lelaki tua itu, banyak kultifator yang hadir gemetar. Jantung mereka berdebar kencang. Mereka takut Zhuawan akan membunuh mereka juga. Celepuk. Xiao Hei melemparkan Mo Ziyu ke depan Zhuawan dan berkata, Nak, aku akan meninggalkan orang ini untuk kamu tangani. Setelah mengatakan itu, Xiao Hei mengambil pedang abadi darah dan pedang api dao ekstrim ke dalam cincin roh. Apa yang sedang kamu lakukan? Mo Ziyu memandang Zhuawan, gemetar ketakutan. Zhuawan meraih cincin roh Mo Ziyu. Kemudian, divine sensenya dengan santai menyapu cincin roh. Wajahnya langsung menjadi suram. Hukum besar penyerapan vital yin. Seni rahasia ini dapat menyerap yin vital seorang wanita perawan untuk meningkatkan kultifasi seseorang dengan cepat, bukan? Zhuawan mengeluarkan slip diok dan melambaikannya di depan Mo Ziyu. Di saat yang sama, dia juga menemukan beberapa kotak besar di cincin roh Mo Ziyu. Kota-kota ini tidak berisi batu ilahi, melainkan segala jenis perlengkapan tidur wanita. Tidak diragukan lagi, tempat tidur ini diambil dari wanita yang telah disakiti oleh Mo Ziyu. Dia mengumpulkannya dan menyimpannya sebagai hartanya sendiri. Wajah Mo Ziyu pucat pasi, dan sekitar 20 kultifator yang berlutut di tanah semuanya pucat. Mereka tahu bahwa mereka telah salah paham sebelumnya. Orang yang membunuh lelaki tua berjubah hitam dan dua lainnya dan dengan kejam mengambil yin vital wanita muda kultifator Han Han bukanlah Zhuawan, tetapi Mo Ziyu di depan mereka. Seseorang bisa mengetahui wajah seseorang tetapi tidak hatinya. Mereka tidak pernah mengira bahwa Mo Ziyu sebenarnya adalah seekor binatang buas yang mengenakan pakaian manusia. Di permukaan, dia terlihat berpakaian bagus dan anggun, tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa dia sebenarnya adalah orang mesum. Dia bahkan mengembangkan teknik budidaya yang menantang surga. Memikirkan tentang Zhuawan, dia membunuh kultifator lapis baja hitam untuk membantu mereka memasuki batu penerima surga. Namun, bukan saja mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka bahkan mengutuk Zhuawan. Yang lebih buruk lagi adalah mereka ingin pria botak itu membunuh Zhuawan. Memikirkan hal ini, orang-orang ini sangat malu sehingga mereka tidak berani mengangkat kepala. Tuan muda, kami memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Kami mencurigai Anda tanpa menanyakan alasannya. Biarkan saya bertanggung jawab atas semua kesalahan yang dilakukan semua orang hari ini. Seorang pria berpenampilan sederhana dan jujur tiba-tiba berdiri dan dengan tegas mengeluarkan sebilah pisau besar dan memotong tangan kanannya tanpa berkedip. Zhuawan memandang pria ini dan diam-diam menganggup di dalam hatinya. Orang ini adalah satu-satunya kultifator yang tidak mengkritiknya. Sekarang, dalam menghadapi perjuangan Zhuawan, orang ini telah mengambil inisiatif untuk berdiri dan memikul semua tanggung jawab sendirian. Hal ini menyebabkan Zhuawan memiliki kesan yang baik terhadap orang ini. Kalian semua, enyahlah. Karena seseorang mengambil tanggung jawab untukmu, aku tidak akan melanjutkan masalah ini hari ini. Zhuawan berkata kepada yang lain. Terima kasih, Tuan Muda. Lebih dari 20 petani berterima kasih kepada Zhuawan satu demi satu dan meninggalkan tempat itu. Zhuawan mencibir. Jelas sekali pria sederhana dan jujur yang memohon kepada mereka, namun orang-orang ini tidak berterima kasih kepada pria tersebut dan malah berterima kasih padanya. 1979 Tuan Muda, bagaimana Anda ingin menghukum saya? Pria jangkung itu datang ke hadapan Zhuawan dan bertanya dengan tenang. Zhuawan mengamati pria di depannya dan bertanya, Siapa namamu? Saya Fan Yang. Pria jangkung itu berkata dengan cermat. Zhuawan menganggup dan melanjutkan, Orang-orang itu sama sekali tidak berniat berterima kasih kepada Anda. Anda menyelamatkan sekelompok orang yang egois. Apakah menurut Anda itu sepadan? Fan Yang menganggup dengan serius dan berkata, Itu sangat berharga. Zhuawan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Menurutmu itu sepadan. Namun, Fan Yang tersenyum dan berkata, Meskipun dunia seni bela diri ini kejam dan tanpa ampun, Saya merasa selama seseorang adalah manusia, Mereka memiliki perasaan. Bahkan jika beberapa orang tampak egois, Saya tahu bahwa setiap orang memiliki hati nurani di dalam hati mereka. Hati. Saya selalu mengikuti prinsip membunuh mereka yang pantas dibunuh Dan membantu mereka yang tidak bersalah. Selama hati nurani saya bersih, tidak apa-apa. Zhuawan sedikit terkejut dan bertanya, Bagi orang asing, Meskipun kamu mati, itu tidak masalah. Fan Yang berkata dengan serius, Saya tahu kamu tidak akan membunuh kami. Karena jika kamu ingin membunuh kami, Kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Zhuawan menatap Fan Yang dalam-dalam. Dia tidak menyangka pria jangkung ini akan mengikuti prinsip seperti itu. Zhuawan bahkan sedikit curiga dengan bagaimana orang ini berkultivasi ke tingkat dewa sejati. Tentu saja Fan Yang sangat pintar. Baru saja, Dia memotong lengannya untuk memberi Zhuawan jalan keluar. Dia tidak berencana membunuh para pembudidaya itu sejak awal. Hanya saja dia tidak bisa mengambil keputusan. Fan Yang ini juga melihat keraguan Zhuawan, Jadi dia dengan tegas memilih metode yang lebih ekstrim ini. Zhuawan mengeluarkan sebuah kotak hitam dan menyerahkannya kepada Fan Yang sambil berkata dengan tenang, Ini salep intermiten. Oleskan pada lukamu. Lenganmu yang terputus seharusnya bisa tumbuh kembali dengan cepat. Fan Yang mengambil salep intermiten dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Terima kasih, Tuan Muda. Saya masih belum tahu nama Tuan Muda. Zhuawan menganggup dan berkata dengan tenang, Zhuawan, Anda tidak perlu memanggil saya Tuan Muda. Panggil saja aku Saudara Zhuo. Saudara Zhuo, Ayo kita pergi ke tempat berkumpulnya dulu. Juga, Kamu harus berhati-hati terhadap Sekte Ilusi Suram kali ini. Batu Penerima Surga adalah tempat Sekte Ilusi Suram ditempatkan. Berita tentang kamu membunuh tiga anggota Sekte Ilusi Suram mungkin akan menyebar dengan sangat cepat. Pada saat itu, Fan Yang berkata dengan agak cemas. Mata Zhuawan berkedip saat dia bertanya dengan sungguh-sungguh, Tahukah Anda siapa kultifator terkuat dari Sekte Ilusi Gelap? Fan Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Zhuo, Saya hanya mendengar tentang Batu Penerima Surga dari dunia luar. Faktanya, Ini adalah pertama kalinya saya memasuki Batu Penerima Surga. Namun, Saya pernah mendengarnya bahwa Batu Surga Penerima tidak hanya berisi perkemahan Sekte Meraj Tenang, Tapi juga perkemahan Sekte lain. Lagi pula, Jumlah penggarap yang diterima Batu Penerima Surga setiap hari sangat mengerikan. Keuntungannya sangat tinggi. Sekte-sekte di wilayah Bintang Inti tidak akan menyerah pada keuntungan ini. Setelah mendengar ini, Zhuawan mengangguk. Segera setelah itu, Mereka berdua berjalan menuju tempat berkumpulnya. Ketika Zhuawan dan Fan Yang Hendak mendekati tempat berkumpulnya, Gerbang tempat berkumpul itu sebenarnya tertutup rapat. Pada saat yang sama, Zhuawan menemukan bahwa ada formasi yang sangat kuat di sekitar tempat berkumpulnya. Dengan level formasinya saat ini, Dia sama sekali tidak bisa melihat formasi yang menyelimuti tempat berkumpulnya. Di pagar pembatas Gerbang, Ada sekelompok pembudidaya lapis baja hitam yang berbaris. Seorang pria berarmor hitam yang tinggi dan perkasa berdiri di depan para penggarap lapis baja hitam, Menatap dingin ke arah Zhuawan di bawah. Beraninya kamu membunuh orang di Batu Penerima Surga. Pria lapis baja hitam itu menatap Zhuawan dan berteriak dengan dingin. Zhuawan tidak terkejut. Ketika dia membunuh pria botak dan yang lainnya, Banyak indra spiritual telah menyebar dari tempat berkumpul untuk memeriksa keributan di sini. Tidak aneh jika mereka mengetahui apa yang telah dilakukan Zhuawan. Namun, Ia tak menyangka gerbang tempat berkumpul itu justru ditutup dan melarangnya masuk. Namun, Zhuawan segera menemukan bahwa pakaian pria lapis baja hitam itu mirip dengan pria botak dan dua lainnya. Dia sebenarnya adalah murid dari sekte fantasi gelap. Niausuan, Batu Penerima Surga bukan milik sekte fantasi kegelapan saja. Hak apa yang kamu miliki untuk menutup gerbangnya? Suara malas terdengar. Pria berarmor hitam yang menatap Zhuawan dengan iri tiba-tiba memasang ekspresi muram. Dia menoleh untuk melihat pria berjubah biru yang berjalan dari sisi lain gerbang. Aura pria berjubah biru itu sangat menakutkan. Meskipun dia juga dewa sejati dua bencana, aura api di tubuhnya sangat kuat. Pria berjubah biru itu mungkin adalah seorang ahli yang selamat dari setidaknya 10 kebakaran. Dewa sejati dua bencana yang selamat dari 10 kebakaran jauh lebih kuat daripada dewa sejati satu bencana yang selamat dari 10 bencana petir. Dapat dikatakan bahwa meskipun kekuatan pria berjubah biru itu tidak sebanding dengan lima orang yang dikirim oleh Leiki, perbedaannya tidak terlalu besar. Tentu saja, ini dibandingkan dengan salah satu dari lima orang tersebut. Jika mereka berlima bergabung, kekuatan mereka akan terlalu menakutkan. Mereka pasti berada dekat dengan alam langit void. Ren Yongan, apakah sekte langit tinggimu akan ikut campur dalam urusan orang lain? Pria berarmor hitam itu berkata dengan ekspresi muram. Pria berjubah biru itu mencibir dan berkata, mencampuri urusan orang lain. Miau Suan, saya ikut campur dalam urusan resmi. Batu surga penerima di bagian timur ini bukan hanya milik sekte Fata Morgana tenangmu saja. Bukankah Anda menghalangi jalan kami menuju kekayaan dengan menutup gerbangnya? Jika Anda tidak membuka gerbangnya sekarang, saya pikir kekuatan lain di tempat berkumpul akan dengan senang hati melaporkan sekte Meraj tenang Anda bersama saya. Ekspresi Miau Suan sedikit berubah. Dia memandang Ren Yongan dengan dingin dan akhirnya mendengus enggan. Ia lalu melihat ke arah Zuawan dan berkata dengan dingin, Aku tidak peduli dari mana asalmu. Kau membunuh orang-orang dari sekte Fata Morgana tenang begitu kau tiba. Entah itu batu penerima surga atau alam semesta timur, kau tidak akan bisa melakukannya. Bergerak satu inci. Aku membunuh orang-orang dari sekte Meraj tenang. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa turun ke sini dan membalaskan dendam murid-murid sekte Meraj tenang itu, Zuawan memandang Miau Suan dan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Miau Suan menegang saat dia menatap Zuawan. Dia tidak menyangka bocah ini berani memprovokasi dia di sini. Sebaliknya, Ren Yongan lah yang melirik Zuawan saat senyum deli muncul di bibirnya. Sudah lama sekali dia tidak melihat pendatang baru yang sombong. Tentu saja, jika pendatang baru ini mengincar Miau Suan, dia tentu akan senang menyaksikannya. Provokasi Zuawan tentu saja bukan tanpa alasan. Setelah Ren Yongan keluar, dia tahu bahwa sekte Meraj tenang tidak memiliki keputusan akhir di tempat berkumpul ini. Pada saat yang sama, terdapat kekuatan-kekuatan yang bersaing. Karena itu yang terjadi, dia tidak perlu bersikap sopan pada sekte Meraj tenang. Dia tahu betul bahwa ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Jika Anda menahan diri secara membabi buta, Anda akhirnya akan diintimidasi oleh orang lain. Hanya dengan menunjukkan kekuatan Anda, Anda dapat memenangkan rasa hormat dari orang lain dan mendapatkan bantuan dari kekuatan lain di tempat berkumpul ini. Oleh karena itu, bahkan setelah mengetahui bahwa dia telah membunuh orang-orang dari sekte Meraj tenang, Zuawan masih menantang pria berarmor hitam di hadapannya. Apa? Bukankah tadi kamu sangat sombong? Sekarang setelah saya menantang Anda, Anda tidak berani menerimanya. Zuawan mengejek. Ren Yongan juga mencibir. Miao Suan, sepertinya kamu takut. Pantas saja Anda ingin menutup pintu. Jadi itu karena kamu tidak berani menghadapi adik kecil ini. Ekspresi Miao Suan jelek. Dia telah melihat adegan Zuawan dengan cepat membunuh pria botak dan dua lainnya dengan kesadarannya. Pria botak itu adalah dewa sejati dua bencana yang selamat dari delapan kebakaran. Meskipun dia tidak sekuat Miao Suan, tidak mungkin Miao Suan membunuh pria botak itu semudah Zuawan. Ini juga mengapa pria berarmor hitam tidak segera pergi setelah melihat pria botak itu terbunuh. Sebaliknya, dia menutup pintu. Dia masih mewaspadai Zuawan. Aku hanya tidak mau perhitungan dengan orang seperti ini. Miao Suan berkata dengan keras sebelum memimpin kelompok pembudidaya lapis baja hitam keluar dari pintu. Bibir Ren Yongan membentuk senyuman mengejek. Dia segera mengeluarkan token giyok dan membuat sketch satanda misterius di atasnya. Kemudian, pintu yang tertutup rapat itu perlahan terbuka. Teman, masuklah. Di batu penerima surga ini, sekte fantasi kegelapan bukanlah kekuatan yang harus diperhitungkan. Ren Yongan menangkupkan tinjunya ke arah Zuawan. Zuawan membawa Fan yang ke pintu dan mendatangi Ren Yongan. Dia berkata dengan sopan, Terima kasih atas bantuan Anda, Saudara Ren. Kalau tidak, saya mungkin dijebak di luar oleh Miao Suan. Ren Yongan melambaikan tangannya dan berkata, Kamu terlalu sopan. Bolehkah aku tahu namamu? Len panjang. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Sekte langit tinggi Ren Yongan juga merupakan salah satu dari sepuluh sekte besar. Selain itu, Lei Iki dari sekte fantasi kegelapan mengetahui nama Zuawan, jadi Zuawan tidak berani menggunakan nama aslinya di sini. Fan yang memandang Zuawan dengan heran. Meskipun dia penasaran mengapa Zuawan menggunakan nama palsu, dia tidak akan dengan bijaksana membeberkan Zuawan. Jadi itu kakak Long. Karena Saudara Long telah datang ke batu penerima surga, mengapa Anda tidak tinggal di pavilion tinggi surga saya? Pavilion High Heaven adalah markas sekte High Heaven milikku di batu penerima surga ini. Harganya murah hati dan jujur, kata Ren Yongan antusias. Zuawan sedikit terkejut dan bertanya, Saudara Ren, apakah kita harus tetap berada di batu penerima surga? Tidak bisakah kita pergi langsung ke inti Starfield? Ren Yongan menggelengkan kepalanya dan berkata, tampaknya Saudara Long telah datang ke batu penerima surga untuk pertama kalinya. Bidang bintang inti dari domain Brahma besar kita adalah tempat yang penting. Ada penghalang pertahanan yang kuat di luar bidang bintang inti. Penghalang pertahanan ini sangat menakutkan. Ini berisi meteorit yang tak terhitung jumlahnya dan bahaya yang tidak diketahui. Begitu kamu meninggalkan batu penerima surga, kamu akan dengan mudah mati jika kamu tidak cukup kuat. Bahkan jika seorang ahli langit hampa yang kuat tidak mati setelah meninggalkan batu penerima surga, ia akan mudah tersesat di dalam karena ada kekuatan dahsyat di dalam penghalang pertahanan yang mengganggu rasa ilahi seorang kultifator. Suawan tergerak. Dia tidak menyangka bahwa starfield inti dari grid Brahma domain akan dijaga dengan sangat ketat. Apakah ada cara untuk meninggalkan batu penerima surga? Suawan bertanya. Ren Yongan terkeke dan berkata, jika kamu ingin meninggalkan batu penerima surga, kamu harus naik kapal terbang khusus. Sekte surga tinggi kita memiliki kapal terbang kita sendiri. Jika Saudara Long ingin meninggalkan batu penerima surga, kamu dapat tinggal di pavilion surga tinggi untuk saat ini. Ketika kapal terbang kita tiba di batu penerima surga, Saudara Long dapat membawanya ke alam semesta timur. Mendengar ini, Suawan menganggup mengerti. Tampaknya inti starfield berbeda dari dunia luar. Jelas ada lebih banyak peraturan di sini daripada di dunia luar. Suawan telah melihat bagan bintang sebelumnya dan mengetahui bahwa inti starfield terbagi menjadi lima wilayah, yaitu alam semesta timur, alam semesta selatan, alam semesta barat, alam semesta utara, dan alam semesta tengah. 1980. Apakah sekte ilusi gelap juga memiliki kapal terbang? Suawan terus bertanya. Ren Yongan menganggup, ada tiga kapal terbang di sebelah timur batu penerima surga. Ketiga kapal terbang itu masing-masing milik sekte langit tinggi, sekte ilusi gelap, dan pulau iblis surgawi. Sedangkan untuk stasiun lainnya, mereka didirikan oleh beberapa orang yang tidak memiliki peringkat sekte di alam semesta timur. Tujuan mereka adalah menghasilkan uang. Mendengar ini, Suawan menganggup. Suawan telah menyelidiki ketiga sekte ini sebelumnya. Mereka semua adalah sepuluh sekte teratas di inti starfield, kuat dan terkenal. Kalau begitu aku harus merepotkan kakak Ren. Suawan menangkupkan tinjunya. Ren Yongan tertawa keras dan berkata, kakak Long terlalu sopan. Cepat ikuti aku. Mengatakan demikian, Ren Yongan memimpin Suawan ke stasiun. Tempat berkumpulnya ini cukup luas, dikelilingi banyak pavilion dan jalan yang saling bersilangan. Tentunya kawasan ini telah dimodifikasi oleh banyak petani. Ren Yongan memimpin Suawan ke sebuah pavilion yang sangat mewah dan berkata sambil tersenyum, ini adalah pavilion surga tinggi kami. Harga di sini adalah seribu batu ilahi per malam. Ini sebenarnya harga yang wajar. Seribu batu ilahi, begitu mahal. Fan yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Sobat, seribu batu ilahi tidaklah mahal. Kamu harus tahu bahwa harga pavilion surga tinggi kami biasanya dua ribu batu ilahi. Kali ini, kami memberikan wajah kepada saudara Long, jadi kami memberimu diskon khusus. Ren Yongan melirik pada Fan yang dengan acuh tak acuh. Fan yang tahu bahwa dia telah salah bicara dan segera menutup mulutnya, tetap diam. Zuowen mengeluarkan kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ren Yongan. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Ren, tentu saja saya percaya padamu. Ada 20 ribu batu dewa di sini. Aturlah kamar untuk saya dan saudara Fan untuk tinggal selama 10 hari. Zuowen telah mengamati Ren Yongan dan dapat melihat bahwa orang ini tidak menipunya. Harga akomodasi di batu penerima surga mungkin cukup mahal, jadi dia hanya mengeluarkan 20 ribu batu ilahi. Ren Yongan mengambil tas penyimpanan dan, bahkan tanpa melihatnya, memasukkannya ke dalam cincin rohnya, tersenyum sambil berkata, Aku akan meminta seseorang segera mengaturnya. Kalian berdua dapat yakin bahwa dalam 10 hari, tinggi pesawat udara sekte surga akan tiba. Selama 10 hari ini, selama kamu tetap berada di pavilion tinggi surga, tidak ada yang berani menyentuhmu. Mengatakan demikian, Ren Yongan mengatur agar orang-orang membawa Zuowen dan Fan Yang ke pavilion tinggi surga. Di luar pavilion tinggi surga, pria berarmor hitam itu dengan muram memandang ke arah Zuowen dan Fan Yang, yang diundang masuk oleh Ren Yongan. Tuan Miao, anak ini berada di bawah perlindungan Ren Yongan. Saya khawatir tidak mudah bagi kita untuk bergerak. Seorang kultifator lapis baja hitam di samping Miao Suan berkata dengan suara rendah. Bahkan tanpa perlindungan Ren Yongan, kita mungkin bukan tandingannya. Tuan Cao akan kembali dalam beberapa hari, dan itulah hari kematian anak ini. Miao Suan berkata dengan dingin. Iya, Tuan Cao akan datang ke batu penerima surga kali ini. Jika Tuan Cao ada di sini, anak ini pasti akan mati. Ekspresi kultifator lapis baja hitam sedikit berubah. Dia sangat takut pada Tuan Cao yang disebutkan oleh Miao Suan. Setelah memasuki ruangan yang diatur oleh Ren Yongan, Zuowen dengan santai melihat sekeliling dan menunjukkan ekspresi puas. Kamar yang ditata oleh Ren Yongan luas dan nyaman. Terlebih lagi, ada susunan yang kuat di sekitarnya. Array ini hanya dapat diatur oleh Master Array Ilahi Tingkat Tiga. Duduk bersila di tanah, mata Zuowen menyala-nyala saat dia mengeluarkan sepotong besar biji emas hitam yang tidak beraturan. Permukaan biji itu menunjukkan jejak sifat iblis yang aneh. Biji ini ditemukan di cincin roh Zuowen. Awalnya, Zuowen tidak mengenali biji ini, tetapi Xiao Hei sangat bersemangat dan berkata bahwa Zuowen telah menemukan harta karun. Xiao Hei, apakah logam iblis awal benar-benar kuat? Zuowen melihat biji di depannya dan bertanya dengan sedikit semangat. Omong kosong, logam iblis awal berada di peringkat 10 besar di antara semua materi untuk pelatihan. Ini jelas merupakan salah satu bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata di langit berbintang. Namun, benda ini terlalu langka, dan hanya ada sedikit catatan itu ada di buku-buku kuno. Oleh karena itu, kebanyakan orang tidak mengenalinya. Logam iblis awal ini terlihat bergelombang dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemolesan. Saya khawatir Wuhan sama sekali tidak mengetahui nilai dari logam iblis awal ini. Dia hanya berpikir bahwa biji ini tidak sederhana, jadi dia menyimpannya di cincin rohnya. Aku tidak menyangka itu akan semudah itu bagimu. Xiao Hei menggenggam cakar kecilnya dan mendecakan lidahnya dengan heran. Dia memandang Zua Wen dengan ekspresi yang mengatakan, kamu punya anjing yang beruntung. Lagi pula, hanya ada sedikit orang di dunia ini yang bisa menyempurnakan logam iblis awal. Namun, kebetulan aku adalah salah satu dari mereka. Dalam ingatan warisan pedang api guntur, aku punya metode untuk menyempurnakan logam iblis awal. Xiao Hei berkata dengan suara yang dalam. Mata Zua Wen berbinar ketika dia berkata, sepotong besar logam iblis awal, aku khawatir itu bisa digunakan untuk memurnikan beberapa pedang dewa, kan? Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku tahu cara menyempurnakan senjata, kondisi saat ini tidak memungkinkanku melakukannya. Aku hanya bisa menyempurnakan embryo pedang asli untuk logam iblis awal ini. Sedangkan untuk pekerjaan rumit berikutnya, aku harus menggunakan api iblis timba langit. Hanya api iblis timba langit yang dapat sepenuhnya menstimulasi sifat iblis asli dari logam iblis awal dan membuat senjata yang disempurnakan oleh logam iblis awal menjadi lebih kuat. Api setan biduk surgawi. Zua Wen mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang menyempurnakan senjata. Iya, meskipun api iblis biduk surgawi jarang terjadi, namun jauh lebih umum daripada logam iblis awal. Menurutku, api itu pasti ada di area bintang inti dari wilayah Brahma Agung. Kamu bisa menanyakannya nanti. Jika kamu bisa mendapatkannya api iblis timba langit, kekuatan sebenarnya dari logam iblis awal akan ditampilkan, kata Xiao Hei dengan suara berat. Sekarang, izinkan aku menyempurnakan embryo pedang dari logam iblis awal untukmu terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Xiao Hei menyingkirkan potongan besar logam iblis awal dan kembali ke cincin roh untuk menyempurnakan embryo pedang. Tiga hari berlalu, Zua Wen, yang sedang duduk bersila, merasakan sesuatu dan segera melepaskan belenggu pada cincin roh. Astaga! Pedang api guntur meluncur keluar. Pada saat yang sama, ada 48 pedang kecil, masing-masing panjangnya tiga kaki tiga inci, berputar mengelilingi pedang api guntur. Jika dilihat lebih dekat, permukaan pedang kecil ini tidak tajam. Itu seharusnya adalah embryo pedang yang belum terbentuk. Terlebih lagi, embryo pedang ini tidak sederhana. Sifat iblis yang terkandung di dalamnya bahkan membuat Zua Wen merasa sedikit takut. Nak, aku sudah selesai menyempurnakan embryo pedang. Karena lebih mudah untuk menyempurnakan pedang kecil, aku telah menyempurnakan emas iblis tanpa awal ini menjadi 48 pedang iblis. Kamu dapat menggunakan akal ilahi untuk mengendalikan pedang kecil ini untuk menyerang bersama-sama. Atau secara individu, semuanya terserah Anda. Setelah mengatakan itu, Xiao Hei menyerahkan 48 pedang logam iblis awal yang melayang di sekitarnya kepada Zua Wen. Setelah memberikan beberapa instruksi, dia kembali ke cincin roh. Meskipun Xiao Hei berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya, Zua Wen masih bisa melihat kelelahan di antara alis Xiao Hei. Jelas sekali, menyempurnakan embryo pedang bukanlah hal yang mudah bagi Xiao Hei. Mari kita sempurnakan 48 pedang logam iblis awal ini terlebih dahulu. Mata Zua Wen serius. Aura embryo pedang dari pedang logam iblis awal sangat menakutkan, terutama sifat iblis yang terungkap. Itu benar-benar menambahkan aura tajam pada kekuatan 48 embryo pedang. Setelah menghabiskan 4 hari, Zua Wen akhirnya berhasil menyempurnakan 48 pedang logam iblis awal. Astaga! 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 Di dalam kamar, Zua Wen tiba-tiba berdiri. 48 pedang logam iblis awal yang ada di sekelilingnya terbang satu demi satu, membentuk pusaran hitam mengerikan yang berisi niat membunuh. Setiap pusaran niat membunuh dipenuhi dengan niat iblis yang mengerikan, seolah-olah iblis kuno tersembunyi di pusaran tersebut. Zua Wen melambaikan tangan kanannya dan pusaran niat membunuh menghilang. Matanya dipenuhi kejutan. Dia bisa merasakan kekuatan dari 48 pedang logam iblis awal. Setelah semuanya digunakan, pusaran niat membunuh yang mengerikan sudah cukup untuk membunuh kultifator manapun di bawah alam langit virtual. Bahkan jika dia menghadapi seorang kultifator seperti Wuhan, yang telah mencapai alam langit virtual, Zua Wen tidak akan takut. Terlebih lagi, ini karena dia belum sepenuhnya menguasai pedang logam iblis awal. Begitu dia menguasainya, kekuatan bertarungnya hanya akan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, pedang logam iblis awal hanyalah embryo pedang. Di masa depan, jika Zua Wen dapat menemukan api iblis biduk dan sepenuhnya menyempurnakan embryo pedang dari pedang logam iblis awal, kekuatan pedang logam iblis awal akan menjadi sangat menakutkan. Menyingkirkan embryo pedang dari pedang logam iblis awal, Zua Wen tertawa terbahak-bahak. Pedang logam iblis awal adalah panen terbesar Zua Wen kali ini. Berderak. Tiba-tiba, pintu kamar Zua Wen dibuka dan Ren Yongan masuk dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kakak Long, sesuatu telah terjadi. Ren Yongan berkata dengan serius. Zua Wen sedikit mengernyit. Melihat Ren Yongan, sedikit perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Saudara Ren, apa yang terjadi? Ren Yongan menghela nafas dalam hatinya dan berkata, Saudara Long, ikuti saya ke lobi dan kamu akan tahu. Meskipun Zua Wen bingung di dalam hatinya, dia tetap dengan patuh mengikuti Ren Yongan ke lobi. Saat ini, ada banyak orang berkumpul di lobi pavilion tinggi surga, semuanya melihat keluar. Perhatian Zua Wen juga tertuju keluar melalui celah kerumunan. Dia menemukan bahwa ada sejumlah besar pembudidaya berkumpul di jalan di luar, tetapi matanya dengan cepat tertuju pada sosok di luar, dan pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum. Di tengah jalan luar, ada sesosok mayat digantung. Mayat ini penuh luka, dan kulit punggungnya telah terkelupas. Kulitnya digantung di tiang kayu, berkibar tertiup angin, dengan kalimat tertulis dengan darah di atasnya, mereka yang menyinggung sekte ilusi gelap akan mati tanpa dikuburkan. Dan mayat ini tidak lain adalah Fan Yang, yang telah memasuki batu penerima surga bersama Zua Wen. Meskipun Zua Wen belum lama mengenal Fan Yang, Zua Wen mengagumi karakter Fan Yang. Dia tidak menyangka mayat Fan yang akan berada di jalan secepat ini. Saudara Long, jangan gegabuh. Fan Yang pergi ke pasar kemarin untuk membeli beberapa barang. Saat itu, saya tidak peduli, tetapi tidak lama kemudian, jenazahnya digantung di depan pavilion tinggi surga. Ren Yongan secara alami merasakan kemarahan Zua Wen dan buru-buru membujuknya dengan lembut. Dia melanjutkan, Cao Suanan dari sekte ilusi gelap juga datang ke batu penerima surga. Jika kamu keluar, kamu akan jatuh ke dalam perangkap Miao Suan. Namun, Zua Wen mengabaikannya dan perlahan keluar dari lobi. Ren Yongan sedikit mengernyit dan meraih Zua Wen dengan tangan kanannya, ingin menarik Zua Wen kembali. Dia tidak peduli dengan Miao Suan, tapi dia harus peduli dengan Cao Suanan. Cao Suanan sangat terkenal di sekte ilusi gelap. Dia adalah dewa sejati yang selamat dari enam belas kebakaran dan jauh lebih kuat dari dia dan Miao Suan. Bahkan jika Zua Wen telah membunuh pria botak itu sebelumnya, dia tidak berpikir bahwa Zua Wen akan menjadi tandingan Cao Suanan. Terima kasih telah menonton!